NSHBA, Nine Star Hegemon Body Arts Season 206, Perbaikan Besar Guoran bersama Xia Chen. Keduanya memiliki ruang khusus sendiri untuk bereksperimen dengan berbagai hal aneh. Xia Chen agak pemalu dan tidak banyak bicara, tapi dia paling akrab dengan Guoran. Mereka berdua tidak pernah kehabisan ide gila. Xia Chen bertanggung jawab untuk menulis Rune. Bagaimanapun, setiap master formasi juga harus menjadi master inscriber yang mampu menempatkan Rune pada objek. Guoran bertanggung jawab atas penempaan. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna dan terus-menerus membuat banyak hal ajaib untuk menguntungkan Dragon Blood Legion. Namun, dalam dua hari terakhir, mereka berdua telah menghentikan penempaan dan eksperimen mereka. Mereka tampak lesu. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang kamu kehabisan uang lagi. Long Chen masuk. Bos, kamu kembali. Guoran dan Xia Chen segera berdiri. Guoran memiliki ekspresi nakal, sementara Xia Chen tampak sedikit gelisah. Kehabisan uang. Long Chen bisa menebak apa yang terjadi. Apakah itu menempa item atau menulis Rune? Mereka berdua menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya. Sebenarnya, itu juga termasuk alkimia. Tetapi pil pemurnian untuk orang lain menghasilkan keuntungan besar. Dalam hal menghasilkan uang, alkimia adalah profesi yang menghasilkan paling banyak. Tentu saja, itu selain dari profesi Long Chen sebagai bandit. Seorang alkemis seperti Long Chen yang memiliki peluang kegagalan yang sangat rendah dengan penyempurnaannya dijamin akan menghasilkan banyak uang. Namun, untuk meningkatkan Dragon Blood Legion, hanya memurnikan pil tidak cukup. Long Chen bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi Guoran dan Xia Chen tidak bisa karena produk mereka tidak pernah dijual tetapi disimpan untuk pihak mereka sendiri. Terakhir kali, sumber daya yang dirampok Long Chen dari markas besar binatang Xuan sebagian besar telah digunakan untuk membangun tanah leluhur Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka juga telah menciptakan beberapa formasi transportasi. Tidak banyak yang tersisa. Itulah yang sebenarnya. Bos, Anda juga tahu bahwa saya lemah. Saya hidup dari baju besi saya. Adapun Xia Chen, dia tidak memiliki kekuatan pertahanan juga. Kami baru saja menemukan cara membuat dua set armor tertinggi, tapi suara Guoran menghilang. Mereka terlalu mahal. Yang satu hard set, yang satu soft set. Bahkan tidak ada cukup uang untuk mereka berdua, kata Xia Chen. Seberapa kuat mereka? Tanya Long Chen. Ini adalah poin penting yang sebenarnya. Seberapa kuat? Haha, biarkan aku begini. Bos, jika saya memiliki baju besi itu, saya akan dapat menantang Anda sendiri. Guoran tertawa dengan percaya diri, tapi kemudian dia dengan sedih berkata, yang utama adalah tidak ada cukup uang. Apakah kamu serius? Jika itu benar-benar kuat, saya akan membantu Anda dengan itu, kata Long Chen. Dia sedikit terkejut dengan penilaian yang begitu tinggi. Bos, bisakah kamu benar-benar membelinya? Tanya Guoran. Lagi pula, armor dan senjata Dragon Blood Legion telah dibayar mahal. Long Chen masih berhutang banyak uang kepada Zheng Wenlong. Pada saat itu, Zheng Wenlong telah berkorban banyak untuk membantu Long Chen mendapatkan begitu banyak uang. Dia tidak lagi memiliki cara untuk mendapatkan lebih banyak. Karena hal inilah Guoran dan Xia Chen kehabisan akal. Sehebat apapun ide atau metodenya, tanpa uang, itu hanya akan menjadi pikiran kosong. Mendengar nada bicara Long Chen, sepertinya jika mereka membuatnya cukup menarik baginya, dia akan membantu mereka memenuhi keinginan hati mereka. Selama itu cukup kuat, kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya, kata Long Chen. Guoran dan Xia Chen sama-sama senang. Untuk memberikan demonstrasi, Guoran mengeluarkan satu set baju besi lembut dan meminta Xia Chen memakainya. Armor lembut ini terbuat dari benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat halus dan indah. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Guoran, aku tidak menyangka kamu begitu ahli dalam seni feminin. He he, aku, Guoran, adalah pria yang cakep. Selain memiliki anak, saya bisa melakukan segalanya. Mungkin dia telah melihat harapan untuk baju besi yang dia impikan. Dia memanggil baju besi emasnya sendiri dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke kepala Xia Chen. Guoran tidak menahan diri dengan tebasan ini. Jika bukan karena ekspresi tenang Xia Chen, Long Chen akan benar-benar berpikir bahwa Guoran mencoba membunuhnya. Saat pedang Guoran hendak memotong kepala Xia Chen, cahaya kemasan meledak dari baju besi lembut Xia Chen menyelimutinya. Armor ini secara otomatis melindungi tuannya dan sangat kuat sehingga berhasil memblokir serangan Guoran. Long Chen tercengang. Armor lunak ini sebenarnya memiliki kemampuan ajaib untuk secara otomatis merasakan bahaya bagi tuannya. Tepat pada saat ini, baju besi lembut yang dikenakan Xia Chen perlahan menghilang, berubah menjadi tumpukan pasir emas. Setelah memblokir serangan kekuatan penuh Guoran, ia telah kehilangan semua kekuatannya. Luar biasa. Menggunakan bahan item leluhur, Anda dapat memblokir serangan item surgawi. Benar-benar luar biasa, puji Long Chen. Kualitas sebenarnya dari soft armor emas itu tidak tinggi. Itu tidak terbuat dari bahan surgawi. Namun, itu masih berhasil memblokir serangan kekuatan penuh Guoran. Perlu dicatat bahwa armor Guoran saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh sebagian besar empirin sebiasa dengan manifestasi yang terbangun sebagian. Namun, baju besi lunak yang tampaknya biasa-biasa saja ini telah berhasil memblokir serangannya. Bos, Anda sekarang secara pribadi telah melihat efeknya. Prototipe ini terbuat dari bahan kelas rendah, atau akan memiliki efek yang lebih besar, kata Guoran. Seharusnya masih ada bahan sisa dari saat kamu memalsukan benda suci untuk saudara-saudara kita. Mengapa tidak menggunakan itu? Tanya Long Chen. Bahan-bahan itu tidak bagus. Mereka sulit tetapi tidak memiliki fleksibilitas. Tidak ada cara untuk mengubahnya menjadi benang halus yang kita butuhkan. Selain itu, saya telah mendiskusikan masalah ini dengan Xia Chen selama beberapa hari, dan saya merasa armor dan senjata yang kami buat memiliki banyak kekurangan. Mereka semua dibuat untuk serangan dan pertahanan maksimum, dan dalam mengejar kekerasan, kami mengabaikan fleksibilitas senjata. Dengan kekerasan murni, itu menghasilkan serangan balik setiap kali kita bentrok dengan seseorang. Dengan sedikit kelembutan yang tercampur di dalamnya, kita tidak akan kehilangan kekuatan apapun, tetapi tidak akan ada serangan balasan seperti itu, kata Guoran. Sayangnya, membicarakan hal ini sekarang jelas sudah terlambat. Senjata dan baju besi sudah ditempa. Mereka tidak bisa diubah. Wajar jika orang tumbuh saat mereka menguji sesuatu. Anda tidak memiliki master untuk memimpin, jadi Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Anda akhirnya lebih menderita seperti ini, akumulasi pengalaman Anda bukanlah hal yang buruk. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengikuti jejak orang lain. Bagaimanapun, jalan orang lain memiliki akhir, tetapi jalan Anda sendiri dapat pergi kemanapun Anda mau. Katakan saja bahan apa yang ingin kamu beli, atau jika kamu sudah menemukan bahannya, aku bisa membelinya untukmu, kata Long Chen. Armor kuat semacam ini tidak bisa ditinggalkan hanya karena kekurangan uang. Bahan surgawi yang memiliki sifat fleksibel yang kita inginkan sangat langka. Saya sudah bertanya-tanya, dan bahan semacam itu tak ternilai harganya. Beberapa sekte memiliki sejumlah kecil, tetapi mereka menolak untuk menjualnya. Untuk menempa dua set armor ini, kita membutuhkannya cukup banyak. Hanya satu atau dua stok saja tidak akan cukup. Itu sebabnya saya telah merencanakan untuk membeli beberapa biji surgawi dan memperbaikinya sendiri. Itu seharusnya menghemat uang kita, tetapi meskipun begitu, bijinya sangat mahal. Paling tidak, itu akan membutuhkan beberapa miliar kristal roh. Kian duo-duo telah mengatakan bahwa kami saat ini kesulitan mendapatkan uang, Guoran tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Pada awalnya, keuangan Dragon Blood Legion telah dijaga oleh Tang Wan R. Kemudian King Yu, dan kemudian tugas itu telah diteruskan ke Kian duo-duo yang berbakat. Namun, saat ini pengeluaran Dragon Blood Legion sangat besar. Hanya baju besi untuk mereka berdua, bahkan ketika menggunakan opsi termurah untuk membeli biji dan memperbaikinya sendiri, akan membutuhkan miliaran kristal roh. Itu sudah cukup untuk membeli sekte besar. Sebenarnya, tidak apa-apa bagiku untuk tidak memilikinya. Seharusnya Guoran yang mendapatkannya lebih dulu. Bagaimanapun, dia fokus pada pertempuran, dan baju besi itu dapat meningkatkan moral, kata Xia Chen. Anda salah. Terakhir kali, pembunuh Blood Kill Hall mengarahkan pandangan mereka pada Anda. Jika bukan karena perlindungan saudari Chu Yao, kamu akan berada dalam bahaya, kata Guoran. Formasi Xia Chen benar-benar menakutkan, dan mereka memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa. Ketika pertempuran dimulai, dia akan selalu menjadi target pertama mereka. Tidak perlu bagimu untuk berdebat. Apakah dua pria harus begitu cerewet? Aku bilang, pasti akan ada cukup uang. Apalagi dua set, bahkan 20 set tidak akan menjadi masalah, kata Long Chen. Ruang kekacauan utamanya saat ini dipenuhi dengan kristal roh, dan dia sebenarnya sedang bertanya-tanya bagaimana cara menghabiskannya. Tampaknya tidak perlu baginya untuk khawatir tentang bagaimana membelanjakannya. Dengan kehadiran Guoran dan Xia Chen, uang akan selalu menemukan cara untuk membelanjakannya sendiri. Guoran dan Xia Chen sangat senang. Guoran bertanya, Bos, apakah kamu merampok lagi? Long Chen memutar matanya. Dia benar-benar benci ketika orang-orang menebak-nebak tentang dia secara acak. Yah, yang utama adalah. Tebakan Guoran benar. Ah, itu benar, bisakah kamu menggunakan benda ini? Long Chen mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan. Batuan ini memancarkan fluktuasi energi surgawi. Itu adalah salah satu fragment dari pilar surgawi yang telah dia tebang. Fluktuasi ini. Apakah biji dewa tembaga angin ini? Tapi mengapa itu memiliki energi surgawi yang menakutkan? Guoran mengenali biji itu, tetapi dia tercengang oleh energi di dalamnya. Biji ini mampu menyerapki spiritual di udara, dan sebagian besar sekte besar memilikinya. Itu adalah item yang berguna untuk formasi pengumpulan roh. Sepotong tembaga angin seukuran telur akan dihitung sebagai potongan yang sangat besar yang sempurna untuk inti dari formasi pengumpulan roh. Sekte yang lebih kecil hanya memiliki potongan seukuran kacang, sementara sekte yang lebih lemah mungkin hanya memiliki setitik biji wijen dari tembaga angin. Bab 2052 banding 2052 Tembaga angin adalah bahan surgawi yang sangat berharga. Banyak sekte memilikinya, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Longchen memegang sepotong biji ini seukuran kepalan tangan. Jika dimurnikan, itu akan menghasilkan bola tembaga angin selebar 1 inci. Itu cukup berharga. Ini bagus, tapi itu bahkan tidak cukup untuk membayar semuanya, kata Guoran. Siapa bilang hanya ada satu bagian ini? Apakah Anda mengatakan bahwa selama ini cukup? Itu akan berhasil. Tanya Longchen. Itu akan. Tapi berapa banyak yang kamu punya? Selama Anda memiliki 100 potongan ukuran ini, itu seharusnya cukup untuk membangun baju besi Xiachen, kata Guoran. Armor lunak yang mereka rencanakan untuk dibuat sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak material divine. Masalah utamanya adalah betapa melelahkannya untuk menuliskan rune ke setiap utasnya. Di sisi lain, baju besi keras Guoran harus menutupi seluruh tubuhnya, dengan masing-masing bagian membutuhkan formasi terpisah. Oleh karena itu, biayanya akan jauh lebih mahal. Itulah mengapa paling tidak, Guoran ingin membuatkan soft armor untuk Xiachen. Selama mereka bisa membuat satu set baju besi yang mereka bayangkan, itu akan membuat Guoran sangat bangga, bahkan jika dia tidak bisa memakainya. Itu adalah kebanggaan seorang pengrajin. Kalau begitu, berdasarkan itu, aku punya cukup untukmu membangun satu set untuk setiap anggota Dragonblood Legion, kata Longchen. Menemukan ruang kosong, Longchen melemparkan salah satu pilar surgawi ke tanah. Mata Guoran dan Xiachen hampir keluar dari rongganya. Pilar raksasa biji surgawi tembaga angin ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan untuk dimiliki. Tebalnya beberapa mil dan tingginya puluhan ribu meter. Ada pembuluh darah naga di dalam pilar. Seru Xiachen tiba-tiba saat dia memeriksanya. Dia segera menemukan bahwa ini bukan biji tembaga angin biasa. Bos, dari mana kamu mendapatkan ini? Dari ranah rahasia pilfali. Jadi, apakah itu bisa digunakan? Ada pembuluh darah naga yang disegel di dalam dengan keberuntungan karma. Itu harta yang tak ternilai. Jika diubah menjadi formasi, kekuatan di dalamnya akan membuat formasi itu sangat menakutkan, kata Xiachen. Dia tidak mau mengubah harta seperti itu menjadi baju besi. Xiachen, tidak. Jika Anda tidak memiliki baju besi itu, itu tidak masalah. Tidak peduli seberapa menakutkan formasi itu, itu tidak akan melakukan apa-apa jika kamu mati, kata Guoran. Pertahanan Xiachen terlalu lemah. Dia harus bersembunyi di kegelapan, tetapi jika dia diperhatikan, dia akan menjadi target utama. Aku tidak tahu apa-apa tentang pembuluh darah naga atau penempaan di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa saya sarankan adalah. Tiba-tiba, satu demi satu pilar raksasa jatuh ke tanah. Xiachen dan Guoran tercengang. Ada begitu banyak. Ada total 108 di antaranya. Menjadi orang yang baik, saya meninggalkan dua dari mereka untuk pilfali, tetapi saya mengambil sisanya. Aku akan meninggalkan Anda 18 untuk saat ini. Sisanya saya simpan agar Evil Moon dan Little Heaven dapat menyerap energi mereka. Anda dapat bereksperimen dengan memurnikan tembaga angin atau mengekstraksi energi Venanaga. Terserah kamu. Yang saya minta adalah Anda mengerjakan baju besi itu. Sempurnakan, lalu Anda bisa membuat set demi set. Saya ingin seluruh Dragon Blood Legion dipasang dengan benar, kata Longchen. Bahwa Guoran dan Xiachen bertukar pandang. Guoran berkata, Bos, membuat armor semacam ini membutuhkan banyak waktu. Itu juga membutuhkan banyak bahan mahal. Karena kami memiliki bahan utama di sini untuk soft armor, saya akan membuat perkiraan konservatif bahwa setiap set armor akan membutuhkan 3 hingga 500 juta kristal roh dan juga 1 hingga 2 bulan untuk membuatnya. Kami memiliki lebih dari 12 ribu orang di Dragon Blood Legion, dan untuk membuat satu untuk setiap orang. Bahkan jika kami bekerja sampai mati, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Longchen tersenyum. Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kalian berdua bisa memakai baju besi yang sempurna, tetapi saudara-saudara lainnya tidak membutuhkan persyaratan tinggi seperti itu. Pastikan saja apa yang Anda buat untuk mereka memiliki kekuatan ofensif dan defensif maksimum. Terlalu banyak bantuan sebenarnya bukan hal yang baik. Itu akan membuat mereka bergantung dan mempengaruhi motivasi kultivasi mereka. Juga, jangan terlalu kaku dalam berpikir. Misalnya, beberapa pemurnian awal tembaga angin tidak perlu dilakukan oleh Anda berdua secara pribadi. Anda bisa mendapatkan bantuan, baik dari ras iblis asli atau dari Zheng Wenlong. Waktu kita lebih penting daripada menghemat uang, kata Longchen. Mengapa? Apakah sesuatu terjadi di luar? Apakah karena fenomena itu? Tanya Guoran dan Xiachen. Mereka telah terputus dari dunia luar selama berbulan-bulan, dan mereka begitu fokus pada baju besi sehingga mereka lupa waktu. Longchen berkata, Aku akan memberitahu semua orang nanti. Selain teknik inti, buatlah daftar jenis bantuan yang Anda butuhkan. Pertama, perbaiki tembaga angin dan mulailah membuat baju besi. Setelah bereksperimen dan menyempurnakannya, mulailah membuat set sebanyak mungkin. Kita tidak punya banyak waktu. Kemudian pada hari itu, mereka mengumpulkan Dragon Blood Legion. Bahkan para pejuang yang berada di pengasingan dipanggil. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng semuanya hadir. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, dan Cloud juga datang. Hanya Liu Ruyan yang hilang. Dia berada dalam momen kultivasi yang kritis dan tidak dapat diganggu. Saudaraku, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Benua surga bela diri saat ini telah berubah. Petik 2 Longchen menjelaskan apa arti letusan aliran Ki, dan seberapa kuat sekte dan keluarga kuno muncul di benua itu. Monster yang telah berhibernasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mulai terbangun. Prajurit Dragon Blood terkejut, tidak menyangka akan terjadi banyak hal saat mereka berada di pengasingan. Jadi bahkan monster dari zaman kuno telah menyegel diri mereka sendiri untuk datang ke zaman mereka. Tampaknya era baru kompetisi akan segera datang ke benua itu. Tatapan Longchen menyapu semua orang. Empirins dengan manifestasi yang sepenuhnya terbangun sekarang tidak lagi langka. Adapun Empirins biasa, mereka biasa seperti anjing, dan para jenius dari era masa lalu kini telah muncul. Bahkan, mereka pernah begitu terkenal sehingga nama mereka tercatat dalam teks sejarah. Mungkin bahkan beberapa teknik kultivasi atau keterampilan pertempuran yang terkenal sebenarnya dibuat oleh mereka. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang paling mempesona dari generasi mereka. Adapun era di mana kita dilahirkan, itu adalah era terburuk saat kita menghadapi kedatangan semua monster ini. Tapi itu juga era terbaik karena kita sekarang memiliki perusahaan. Jika tidak, jika kita benar-benar tak tertandingi, bukankah akan kesepian? Saya mengumpulkan Anda hari ini untuk memberitahu Anda bahwa waktu telah berubah. Jangan tersesat dalam kejayaan sebelumnya. Waktu di mana kita menghancurkan Pulau Takdir Surgawi dan menghancurkan puncak jenius surgawi lainnya adalah di masa lalu. Sekarang, jika Anda tidak ingin diinjak-injak oleh orang lain, Anda harus memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Bos, kami tidak mengendur selama ini. Kami semua telah berkultivasi dengan keras, kata Gu Yang. Longchen melambaikan tangannya, berkata, aku tidak mengatakan kamu bermalas-malasan. Sebenarnya, kalian semua bekerja sangat keras. Basis kultivasi Anda maju setiap hari. Namun, Anda sekarang kekurangan sesuatu, perasaan krisis. Tanpa perasaan itu, kultivasi Anda menjadi sesuatu yang pasif. Itu hanya menjadi sesuatu yang Anda lakukan karena orang lain di sekitar Anda melakukannya. Anda terlalu luar biasa dalam pertempuran terakhir dan mulai merasa tak tertandingi. Mungkin jika bukan karena keberadaan saya, itu akan mencapai titik di mana Anda bahkan tidak lagi merasakan keinginan untuk berkultivasi. Petik 2 Sekarang Longchen mengatakan ini, banyak rajurit Dragonblood merasa malu. Mereka benar-benar tersesat dalam kemuliaan mereka dari pertempuran terakhir. Bagaimanapun, mereka telah mencapai puncaknya. Mereka sekarang mampu menantang kekuatan utama benua. Begitu mereka melangkah ke alam Netter Passage, bukankah dunia ini milik mereka? Mereka telah kehilangan sensasi krisis itu. Meskipun mereka terus bekerja keras, itu hanya kebiasaan. Mereka tidak benar-benar aktif bekerja untuk menjadi lebih kuat. Bos, kami salah. Gu yang adalah orang pertama yang mengakui kesalahannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak salah. Jika saya juga dipuncak, itu akan normal bagi saya untuk menjadi malas juga. Saya tidak mencoba untuk mengkritik siapapun. Ini hanya peringatan bahwa begitu Anda tak tertandingi, Anda harus menemukan target baru untuk memberi motivasi pada diri sendiri. Era besar saat ini mencapai tahap akhir. Jika Anda ingin menjadi tak tertandingi, Anda harus menjadi penguasa. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan tentang itu. Ayo pergi. Bukankah ada sekelompok badut yang melompat-lompat di depan pintu kita? Ayo latih otot kita. Bab 2053 banding 2053. Ada dua gunung kuno yang berjaga di atas gerbang utama Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Gunung-gunung ini berasal dari tanah leluhur mereka. Rumor adalah bahwa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah memiliki totem surgawi yang mereka sembah ketika mereka pertama kali lahir. Itu adalah simbol dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Di depan gerbang ada beberapa ahli. Namun, tidak ada dari mereka yang berbicara satu sama lain. Sepertinya mereka semua adalah orang asing. Orang-orang ini sudah berada di sini selama beberapa hari. Mereka adalah ahli dari sekte dan kekuatan kuno yang pernah mendengar nama Dragon Blood Legion. Murid-murid ini bukanlah jenius tak tertandingi yang telah disegel, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang Long Chen. Namun, karena mereka bukan jenius yang tiada taranya, itu berarti mereka bisa menantang para prajurit Dragon Blood. Mereka ingin tahu seberapa kuat Legion nomor satu yang dikabarkan ini. Namun, tidak peduli apa yang mereka teriakan, tidak ada respon sedikitpun dari dalam. Melalui formasi, mereka bisa melihat betapa sibuknya orang-orang di dalam. Mereka telah berteriak selama beberapa hari dan bahkan melihat beberapa prajurit Dragon Blood. Sebagian besar murid yang datang ke sini hanya mencibir pada prajurit Dragon Blood sebentar sebelum pergi. Namun, beberapa memutuskan untuk tinggal dan menunggu prajurit Dragon Blood. Aetherway, mereka tidak akan menerobos masuk ke wilayah Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Jika mereka melakukannya, itu bukan tantangan tetapi provokasi yang akan mengarah pada pertempuran. Jadi, mereka hanya terus berdiri di luar gerbang, sesekali melontarkan kata-kata mengejek. Itu tidak melanggar aturan apapun. Huff, Legion Dragon Blood apa? Mereka harus menyebut diri mereka Legion Penyu. Buang-buang waktu, cibir seorang ahli. Dia akhirnya kehilangan kesabaran dan berbalik untuk pergi. Tepat pada saat ini, gerbang mulai bergemuruh. Formasi besar bergetar saat rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menciptakan gerbang raksasa yang terbuka. Seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan keluar, diikuti oleh sekelompok ahli yang mengeluarkan aura tajam seperti pedang. Long Chen Teriakan kaget terdengar. Bahkan orang-orang yang baru saja kembali ke benua surga bela diri ini tahu nama Long Chen. Meskipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung, mereka telah melihat batu giyok fotografisnya. Mereka segera menjadi serius. Mereka bukan ahli top pada masanya. Meskipun mereka juga berasal dari latar belakang yang kuat, dalam menghadapi hegemon kali ini, mereka masih sedikit gugup. Tiga empirins dengan manifestasi yang terbangun. Menakjubkan. Apakah Anda ahli puncak sekte Anda? Tanya Long Chen. Tidak, kami hanyalah murid yang lahir sekitar waktu ini. Kami bukan jenius yang disegel, kata seorang pria yang berdiri di udara, pedang tergantung di pinggangnya. Dia adalah Empyrean yang kuat yang manifestasinya telah terbangun. Meskipun dia belum memanggil manifestasinya, hanya berdiri di sana, tahu surgawi tampaknya berputar di sekelilingnya. Sepertinya kita datang ke tempat yang salah. Siapa yang mengira bahwa legion nomor satu di era saat ini bahkan tidak akan memiliki satupun Empyrean yang terbangun? Kata orang lain, dia adalah pria berkumis besar yang lengan telanjangnya terbuka. Dia kemungkinan besar adalah petarung tipe kekuatan. Ini adalah legion nomor satu di benua surga bela diri. Sungguh judul yang tidak berarti. Long Chen, bagaimana kalau kamu keluar? Biarkan saya melihat apakah ahli nomor satu dunia saat ini layak mendapatkan ketenarannya, kata seorang pria kurus. Dia sangat tinggi, dan dikombinasikan dengan betapa kurusnya dia, dia memberi kesan pohon bambu. Dia pucat seperti dia belum pernah melihat sinar matahari sebelumnya, dan ketika dia berbicara, giginya yang putih dingin menampakkan diri. Mereka jelas datang untuk Dragon Blood Legion, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak akan ada satupun Empyrean yang terbangun di antara mereka. Mereka kecewa. Tanpa Empyrean yang terbangun, Dragon Blood Legion hanya akan ditekan. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Long Chen memandang pria kurus itu dan menggelengkan kepalanya. Bahkan orang-orang dari jalur korupsi berani keluar begitu berani. Apakah kamu benar-benar tidak takut aku memenggal kepalamu? Petik 2 Long Chen langsung melihat asal-usul orang itu. Tidak ada cara untuk menyembunyikan aura berdarah yang dipancarkan olehnya. Dia harus membunuh banyak ahli. Sebenarnya, baik Long Chen dan prajurit Dragon Blood juga memiliki darah ahli yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Tetapi kekejaman para ahli korup yang menyebabkan kebencian tak berujung berkumpul di sekitar mereka. Mereka bahkan menggunakan kebencian itu untuk berkultivasi. Itu adalah jenis kultivasi yang sangat jahat. Namun, dalam ideologi jalur korupsi, yang lemah tidak bisa digolongkan sebagai manusia. Satu-satunya makna dibalik keberadaan mereka adalah untuk melayani yang kuat. Jadi para ahli jalur korupsi bahkan tidak repot-repot mencoba menyembunyikan aura jahat mereka. Hahaha, Long Chen, kamu terlalu sombong. Apakah anda pikir dunia ini sama seperti sebelumnya? Apakah anda pikir anda masih tak tertandingi? Biarkan saya memberitahu anda, benua surga bela diri telah jatuh, dan era anda adalah era terlemah. Jenius apapun yang layak disegel di masa lalu memiliki pencapaian yang jauh melampaui orang-orang seperti anda. Jika anda ingin hidup, sebaiknya anda belajar berjalan dengan ekor di antara kedua kaki anda, mengerti? Ejek pakar korup, dia tidak terlalu takut pada Long Chen. Berdasarkan nada bicaramu, apakah kamu juga disegel di masa lalu? Anda bukan dari generasi ini, kan? Tanya Long Chen. Benar, saya adalah salah satu dari 108 penjaga Tian Shishi. Semua penjaga disegel bersama dengan Tian Shishi. Di zaman kita, kita mendominasi benua surga bela diri. Kakekmu belum lahir saat itu, jadi di depan kami, kalian semua hanyalah sekelompok anak-anak, tawa pakar korup itu. Ekspresi prajurit Dragon Blood menjadi gelap. Mendominasi benua surga bela diri. Apa lelucon? Jika anda benar-benar telah mendominasi benua surga bela diri, bukankah seluruh jalan yang benar akan dibantai? Jika anda ingin berbohong, pikirkan baik-baik. Anda bahkan tidak akan bisa menipu seorang anak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun ada saat ketika jalan yang benar telah ditekan, itu pasti belum mencapai titik didominasi. Jika tidak, tidak akan ada lagi jalan yang benar. Huff, kamu tidak percaya karena kamu tidak tahu apa-apa. Di zaman kita, Tian Shishi bangkit seperti bintang jatuh, membantai anggota jalur korup. Pada akhirnya, jika bukan karena jalan yang benar yang bersekutu dengan banyak kekuatan berbeda untuk melawan kita, jalan yang benar akan lama menghilang dari dunia ini. Cih, bagaimana itu mendominasi? Yang anda lakukan hanyalah setengah jalan sebelum mundur kembali ke cangkang kura-kura anda. Anda jelas tidak bisa melawan seluruh dunia, jadi anda menyusut, namun itu disebut dominasi yang tak tertandingi oleh anda. Apakah anda bahkan memiliki rasa malu? Pada saat ini, Guoran menyela dirinya sendiri ke dalam percakapan. Huff, itu tidak masalah. Bukankah legion Dragon Blood seharusnya menjadi legion nomor satu di benua itu? Biarkan kami melihat kekuatan anda. Dari mana semua pembicaraan ini berasal? Ejek pakar korup. Dia jelas tidak takut dan secara terbuka memprovokasi mereka. Aku akan menanganimu. Gu yang tidak tahan lagi dan berjalan maju dengan tombaknya. Pakar korup itu akan berbicara ketika pria berkumis besar itu berjalan maju, berada di antara mereka. Sepertinya kamu adalah petarung tipe kekuatan. Kebetulan saya juga sama. Saya sudah membangunkan manifestasi saya, tetapi saya tidak akan menggertak anda. Saya tidak akan memanggil manifestasi saya, jadi kita harus dapat memiliki pertandingan yang adil. Adapun jalur rusak, tidak ada yang menarik tentang melawan sekelompok monster iblis seperti mereka. Petik 2. Ekspresi ahli korup tenggelam setelah mendengar ini. Tepatnya, kami datang ke sini untuk bertukar petunjuk. Kami tidak memiliki niat jahat. Meskipun saya sedikit kecewa, saya harus mengakui bahwa anda semua adalah pejuang sejati, kata pria dengan pedang yang tergantung di pinggangnya. Pria berkumis itu berkata, Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dragon blood legion. Saya harap anda tidak akan terlalu mengecewakan saya. Dia juga mengeluarkan tombak. Rune aneh mengalir di sepanjang itu, memberinya udara kuno dan berat. Namaku Wu Yue, saya adalah murid inti dari keluarga Namong. Mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Namong, ekspresi ahli korup berkedut. Keluarga Dongfang, Simen, Namong, dan Beitang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ekspresi para ahli lainnya juga berubah, terutama karena nama orang ini. Seorang murid inti dari keluarga Namong seharusnya memiliki nama keluarga Namong, tetapi dia sebenarnya bermargau. Keluarga Namong sebenarnya sangat kuat sehingga mengangkat murid luar sedemikian rupa. Nama saya Gu Yang, kapten pertama dragon blood legion Longchen. Untuk dapat bertemu dengan seorang ahli seperti anda adalah suatu kehormatan. Jangan buang waktu lagi, Gu Yang menarik nafas dalam-dalam. Dengan teriakan, dia tiba-tiba melangkah maju, gambar tombak memenuhi langit. Bab 2054 banding 2054 Ledakan Begitu Gu Yang menyerang, Wu Yang juga melakukannya. Keduanya adalah petarung tipe kekuatan, dan gaya bertarung mereka langsung. Kedua tombak mereka bentrok dalam pertukaran yang menggetarkan surga. Keduanya bergetar, dan kemudian tombak mereka berayun di udara sekali lagi saat mereka bentrok lagi. Akibatnya, Gu Yang yang dipaksa mundur, kaget. Wu Yang ini sebenarnya lebih kuat darinya. Panggil manifestasimu. Karena manifestasi saya telah sepenuhnya terbangun, energi surgawi dao secara alami datang untuk mendukung saya. Aku tidak bisa menghentikannya. Memanggil manifestasimu adalah satu-satunya cara untuk membuatnya adil, kata Wu Yue. Empirean yang terbangun dapat memanggil energi dao surgawi sesuka hati. Bahkan tanpa manifestasi mereka dipanggil, mereka bisa mengendalikan lebih banyak energi surgawi dao daripada seorang empirean yang manifestasinya belum terbangun. Namun, Wu Yue berada di atas kapal dan menjelaskan ini tepat di awal pertempuran, tidak seperti yang ditemui Long Chen di kota Suan Timur yang menipu orang lain. Jenis perilaku Wu Yue adalah gaya yang layak untuk keluarga yang kuat dan kuno. Bahkan para prajurit Dragon Blood merasa kagum padanya. Kalau begitu aku akan mempermalukan diriku sendiri. Gu Yang menganggup dan memanggil manifestasinya. Sebuah rune menyala di dahinya, dan kekuatan ledakan meletus di dalam dirinya. Ruang bergemuruh saat Gu Yang tiba-tiba melesat ke depan, kekuatannya meningkat ke puncak tertentu. Baik, mata Wu Yue berbinar saat niat bertarungnya menyala. Dia tidak suka pertukaran mencolok. Dia lebih suka memiliki bentrokan kekuatan kasar. Tombak Wu Yue menari. Cahaya kemasan mengalir keluar darinya, berubah menjadi bunga teratai yang mekar. Tanah bergemuruh saat gambar tombak mereka berbenturan. Gelombang Ki Yang Begelombang meletus. Bos Gu Yang menjadi lebih kuat. Seru prajurit Dragon Blood. Wu Yue itu juga sangat kuat. Bahkan tanpa manifestasinya, bos Gu Yang tidak memiliki keuntungan apapun darinya. Dia mungkin bahkan belum menggunakan 80% dari kekuatan aslinya. Sungguh, beberapa dari kalian hanya melihat ke permukaan. Saya merasa Wu Yue ini sangat cocok untuk Gu Yang, kata Gu Oran. Pertandingan. Apakah Anda menggunakan kata yang salah? Tanya Tang Wan R. Gu Oran menggelengkan kepalanya. Tidak, itu kata yang tepat. Lihat, Wu Yue memiliki wajah yang cukup jantan. Jika kita memotong rambut wajahnya, dia akan sangat tampan. Lalu kami menempelkan rambut wajahnya ke kepala Gu Yang, dan dia juga akan sangat tampan. Jadi tidakkah menurutmu mereka cocok? Orang-orang di sekitarnya hampir batuk darah. Otak Gu Oran pasti bekerja secara berbeda dari yang lain. Mereka berdua berada di tengah pertempuran, dan dia membayangkan bagaimana mereka bisa menebus titik lemah satu sama lain. Ruang terus bergemuruh saat pertarungan antara Gu Yang dan Wu Yue semakin intensif. Tidak ada pihak yang mampu menekan yang lain. Ledakan. Akhirnya, mereka berdua mundur pada saat yang sama. Gu Yang batuk seteguk darah, menyebabkan semua orang melompat. Aku kalah, desah Gu Yang. Sebenarnya, itu kerugian saya. Tanpa disadari, saya secara alami menyerap energi dari udara untuk membantu saya. Itu adalah insting yang tidak bisa saya kendalikan. Tapi jika kita berada dalam kondisi yang sama, aku mungkin tidak akan cocok untukmu. Yah, mengatakan itu tidak berarti apa-apa. Setelah manifestasi Anda terbangun, mari kita bertarung secara nyata. Wu Yue menyingkirkan tombaknya. Dia dan Gu Yang akhirnya menjadi teman melalui pertempuran ini. Terkadang pertempuran mampu membuatmu mengerti seseorang dalam sekejap. Baiklah, kalau begitu aku membangkitkan manifestasiku, aku pasti akan bertarung dengan saudara Wu. Gu Yang mengangguk. Bangunkan manifestasimu. Anda membuatnya terdengar mudah. Cibir pakar korup itu. Ekspresi Wu Yue tenggelam, dan dia mengarahkan tombaknya ke arahnya. Sekelompok iblis, surga belum menempatkanmu di tempatmu, jadi apakah kamu memintaku untuk secara pribadi mengirimmu ke neraka? Kirim aku ke neraka. Sepertinya Anda tidak memiliki kemampuan itu. Orang lain mungkin takut pada keluarga abadi Anda, tetapi jalur korup tidak, cibir ahli itu. Meskipun dia sedikit terkejut dengan identitas Wu Yue di awal, dia hanya merasa itu mengejutkan. Dia tidak terlalu takut. Bagaimanapun, setiap ahli yang layak disegel di era kuno adalah karakter jahat yang tidak mau ditekan. Niat membunuh muncul di wajah Wu Yue. Dia membenci iblis-iblis ini yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Dia akan memanggil manifestasinya ketika sesosok berjalan keluar dari Dragon Blood Legion. Serahkan yang ini padaku. Itu adalah Yue Zifeng. Sorak-sorai terdengar dari para prajurit Dragon Blood. Kekuatan Yue Zifeng memberinya posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Melihat Yue Zifeng memiliki pedang di punggungnya, pria dengan pedang tergantung di pinggangnya berkata, kami berdua pembudidaya pedang. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Kamu bukan pembudidaya pedang, kata Yue Zifeng terus terang. Ekspresi pria itu berubah. Kata-kata ini agak menyakitkan. Merupakan penghinaan untuk mengatakan bahwa dia bukan seorang pembudidaya pedang. Apakah kamu siap? Aku akan menyerang. Yue Zifeng mengabaikannya dan menatap ahli korup. Tangan kanannya perlahan meraih pedangnya. Seorang pembudidaya pedang. Aku sudah membunuh tiga. Sepertinya kamu akan menjadi yang keempat. Pakar korup tersenyum dan tiba-tiba mengeluarkan sepanduk jiwa. Berdengung terdengar, dan kabut darah memenuhi udara, mengubah dunia menjadi merah. Ratapan yang tak terhitung jumlahnya menusuk telinga orang dan bahkan jiwa mereka. Ruang di sekitarnya tampaknya telah menjadi lautan darah. Di dalam lautan darah itu ada ratapan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang kesakitan. Bahkan orang-orang di luar laut merasakan sakit seperti jarum di kepala mereka. Adapun Yue Zifeng yang berada di dalam lautan darah itu, seberapa mengerikan dampaknya pada dirinya. Tidak ada yang tahu. Ini adalah laut darah pemakan jiwa. Berapa banyak orang tak bersalah yang telah kamu bunuh? Teriak Wu Yue. Haha, jadi seseorang benar-benar mengenali laut darah pemakan jiwa jalur korupku yang terkenal. Tidak buruk? Tidak buruk. Saya akan memberitahu Anda kemudian. Saya memusnahkan lebih dari 300 sekte untuk mengumpulkan cukup kebencian untuk menyingkatnya. Kemudian setelah 10 tahun bertarung, saya bahkan tidak tahu berapa banyak kebencian yang telah saya kumpulkan. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa siapapun yang memasuki lautan darah saya tidak akan pernah bisa keluar. Mereka hanya akan menjadi roh kebencian lain yang memperkuatnya. Petik 2. Pakar korup tertawa, dan manifestasinya tiba-tiba muncul di belakangnya. Kepala jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan darahnya, berenang menuju Yue Zifeng. Kepala-kepala ini diringkas dari roh-roh jahat yang telah dibunuh olehnya. Mereka disiksa sampai mati untuk mengeluarkan sebanyak mungkin kebencian. Jika ada sedikit kelemahan dalam kehendak Anda, mereka akan menyerang jiwa Anda. Bahkan tanpa celah, tangisan mereka yang tajam akan mengganggu jiwa siapapun yang ada di dalamnya. Seni jahat semacam ini telah hilang dalam bentrokan baru-baru ini antara jalur benar dan rusak. Itu karena tidak ada cara bagi mereka untuk mengumpulkan cukup kebencian untuk menyingkat laut darah pemakan jiwa ini. Jadi dalam generasi terakhir, hal seperti itu tidak pernah muncul. Tetapi sebagai seseorang dari keluarga abadi, Wu Yue tahu tentang itu. Itu hanya kemampuan yang menyimpang. Aku akan mematahkannya dengan satu ayunan pedangku. Ekspresi Yue Zifeng masih tenang bahkan di tengah laut darah pemakan jiwa. Tangisan melengking dan invasi jiwa dari roh-roh yang marah tidak mampu menggoyahkan hati daunnya. Tiba-tiba, pedangnya keluar dari sarungnya, dan itu seperti teriakan naga yang dikombinasikan dengan kilatan petir. Pedang Ki menebas. Haha, itu tidak berguna. Laut darah pemakan jiwaku diringkas dari kekuatan spiritual. Itu tidak berbentuk. Apa? Saat ahli korup itu tertawa, lautan darahnya terbelah dua oleh pedang Yue Zifeng. Roh-roh yang membenci itu hancur di depannya. Kehendak yang terkandung dalam pedangnya melampaui Tao Surgawi. Itu adalah pedang yang tak tertandingi, di atas langit, di atas bumi, di atas para dewa, dan di atas iblis. Dengan satu tebasan, langit dan bumi berguncang, sementara para dewa dan hantu melarikan diri. Pedang Ki berlanjut melalui lautan darah ke ahli korup. Tanpa ragu-ragu, ahli korup mengangkat panji jiwanya di depannya. Yang mengejutkan, benda suci yang menakutkan ini juga diiris menjadi dua oleh pedang Yue Zifeng. Kemudian memotong sepotong kepala ahli korup. Tebasan yang satu ini mengejutkan semua orang yang melihatnya. Jiwa ahli korup hampir melarikan diri ketakutan. Dia tiba-tiba melemparkan sepanduk jiwa yang hancur ke Yue Zifeng. Meledak. Dia benar-benar meledakkan benda suci miliknya sendiri. Namun, cahaya pedang tajam lainnya melintas, menghancurkan panji jiwanya dan tidak membiarkannya meledak. Pakar korup akhirnya takut. Bahkan ketika dia menyapu dunia dengan Tian Shizi, dia belum pernah bertemu dengan seorang pembudidaya pedang yang begitu menakutkan. Dia tiba-tiba menggigit jari, menggambar rune di udara dengan itu. Penghindaran darah jahat surgawi. Ini adalah seni mengelak, salah satu kartu trufnya untuk melestarikan hidupnya. Namun, saat dia hendak melompat ke dalam rune, ujung pedang Yue Zifeng menunjuk ke arahnya. Bab 2055 banding 2055. Yue Zifeng tak terbendung dengan pedangnya. Bahkan empirean dengan pedang tergantung di pinggangnya terkejut. Dengan satu ayunan pedangnya, Yue Zifeng memotong laut darah pemakan jiwa, dan kemudian dia menghancurkan benda suci panji jiwa. Tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Niat pedang ini Meskipun empirean yang menggunakan pedang itu juga seorang pembudidaya pedang, kekuatan dalam pedang Yue Zifeng membuatnya merasa sangat kecil. Adapun ahli korup itu, dia benar-benar melarikan diri di hadapan pedang itu. Semua kesombongannya tentang empirean yang terbangun lenyap. Petir Fahlet menembus awan. Jari telunjuk dan jari tengah Yue Zifeng menekan bagian belakang pedangnya, dan kemudian dia tiba-tiba mendorongnya ke depan. Sebuah sambaran cahaya pedang ungu melesat keluar dari ujungnya. Itu seperti kilatan petir yang menembus udara. Pakar korup itu telah melarikan diri kerune darahnya, dan sosoknya muncul puluhan ribu mil jauhnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, cahaya pedang Yue Zifeng lebih cepat. Tampaknya melanggar hukum ruang waktu dan langsung tiba di depan ahli korup. Kerune darah yang mengelilingi ahli korup langsung meledak. Itu seperti kembang api yang indah. Ketika cahaya memudar, orang-orang melihat lubang di dada ahli korup itu. Pakar korup terkejut. Dia berteriak, dan tungku berwarna darah muncul di atas kepalanya. Cahaya turun darinya, menyelimutinya. Bahkan sebelum orang-orang mengerti apa yang sedang terjadi, Yue Zifeng juga muncul di atas kepalanya. Itu sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin ada dua Yue Zifeng? Tetapi ketika mereka melihat kembali ke tempat Yue Zifeng semula, mereka menemukan bahwa dia telah menghilang. Satu dengan pedang. Empyrean yang memegang pedang menatap kaget. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia tahu level apa ini. Bagaimana Yue Zifeng mencapai ranah seperti itu? Dengan serangan tadi, Yue Zifeng telah bergabung dengan pedangnya. Yang tertinggal hanyalah bayangan. Untuk bergabung sepenuhnya dengan pedangnya berarti dia telah mempercayakan hidupnya pada pedangnya. Jika pedangnya dihancurkan, dia akan mati. Karena semacam ini adalah pertaruhan liar. Meskipun Empyrean yang menggunakan pedang juga seorang pembudidaya pedang, kecuali basis kultifasinya telah mencapai Netter Passage dan dia telah memperoleh pedang surgawi yang mengejutkan, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Satu kesalahan akan menandakan kematian. Namun, Yue Zifeng telah melakukannya. Dia hanya seorang murid bintang kehidupan yang bahkan bukan seorang Empyrean. Itu gila. Melihat kembali ke ahli korup, tungku di atasnya telah dibelah dua oleh Yue Zifeng. Pedangnya menghancurkan semua hukum dan tahu sebelumnya. Pakar korup batuk darah dan mengeluarkan raungan marah. Setelah kehilangan dua benda suci, dia hampir menjadi gila. Dua sayap jahat tiba-tiba muncul dalam manifestasinya. Dengan sayap di belakangnya, dia tampak seperti kelelawar raksasa. Gambar iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas sayapnya, dan tangisan ribuan hantu mengguncang jiwa orang. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan dengan sayap ini, mereka dipotong oleh ayunan pedang Yue Zifeng. Mustahil, sayap darah saya adalah satu dengan Tao Surgawi. Kekuatan apa yang bisa memutuskan Tao Surgawi? Pakar korup tidak bisa mempercayai matanya. Dalam hidupnya, dia biasanya memiliki tiga hal yang dia andalkan. Salah satunya adalah panji jiwa, yang lain adalah tungku berwarna darah, dan yang terakhir adalah sayap iblisnya. Dua yang pertama adalah senjata korup yang dia tempas secara pribadi, sedangkan yang terakhir adalah kemampuan Surgawi dari manifestasinya. Dia mengandalkan tiga hal ini untuk membunuh sejumlah jenius yang tidak diketahui di masa lalu. Namun, di depan Yue Zifeng, apakah itu senjatanya yang rusak atau kemampuan Surgawi manifestasinya? Tidak ada yang bisa dia lakukan lebih dari satu gerakan. Hal yang paling mengejutkan baginya adalah bagaimana manifestasinya benar-benar terpotong. Itu diringkas dari energi Surgawi Dao. Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa memutuskannya. Dao Surgawi hanyalah istilah untuk Tao Dunia. Apakah Anda benar-benar berpikir manifestasi Anda mengandung kekuatan semua Tao di dunia ini? Tanya Yue Zifeng dengan dingin, pedangnya sekali lagi menebasnya tanpa ampun. Itu tampak seperti tebasan sederhana, tetapi memotong hukum ruang waktu. Diam-diam jatuh tanpa lawannya bisa bergerak. Pakar korup mengeluarkan raungan yang tidak mau, dan empat pasang sayap muncul dalam manifestasinya, melipat di sekelilingnya. Namun, tebasan sederhana Yue Zifeng menembus sayapnya tanpa berhenti sedikitpun. Sayap besar diiris dengan rapi dan kemudian meledak menjadi rune. Pakar korup muncul di langit, pucat seperti kertas. Tiba-tiba, garis darah mengalir di bagian atas kepalanya dan terus lurus ke bawah. Dia kemudian jatuh ke tanah, terbelah dua. Pakar korup sudah mati, bahkan roh Yuan-nya tidak melarikan diri. Di depan Yue Zifeng, dia tampak sangat lemah. Dari awal hingga akhir, dia tidak berhasil memblokir satu serangan pun dari Yue Zifeng. Empirean yang kuat, kuno, dan terbangun terbunuh begitu saja. Benda-benda sucinya dihancurkan dan bahkan manifestasinya terputus. Semua orang terdiam sejenak, bahkan para prajurit Dragon Blue tercengang. Yue Zifeng biasanya tidak mengungkapkan kekuatannya, dan mereka tidak menyadari betapa kuatnya dia. Gu Yang, Li Qi, dan Song Ming Yuan merasa malu pada diri mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, Yue Zifeng telah meninggalkan mereka dalam debu. Tiba-tiba, Yue Zifeng mulai terhuyung-huyung di udara. Dia hampir jatuh dari langit. Gu Yang buru-buru terbang untuk mendukungnya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Gu Yang. Tampaknya membunuh ahli korup itu tidak semudah yang terlihat Yue Zifeng. Roh Yuan saya sedikit terluka. Kemungkinan besar, masih ada kekurangan dalam pemahaman saya tentang satu dengan pedang. Aku akan pergi istirahat. Yue Zifeng pucat, dan dia mulai berkeringat. Dia sepertinya kesakitan. Ini pil yang menyehatkan jiwa untuk menghilangkan rasa sakit. Anda terlalu terburu-buru. Penggabungan pedang Anda benar-benar kuat, tetapi ini adalah pedang bermata dua. Jika Anda tidak mengendalikannya dengan baik, Anda akan melukai diri sendiri. Jangan memaksakan diri terlalu keras, kata Long Chen, menepuk bahu Yue Zifeng. Long Chen menghela nafas secara emosional di dalam. Di dalam seluruh Dragon Blood Legion, orang yang paling pekerja keras adalah Yue Zifeng. Yue Zifeng tidak banyak bicara. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Setiap kali dia membuat terobosan, dia akan menetapkan target baru untuk dirinya sendiri. Orang yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Bahkan Long Chen merasa lebih rendah darinya dalam hal itu. Dua prajurit Dragon Blood mendukung Yue Zifeng saat mereka kembali ke tempat peristirahatan mereka. Meskipun dia terluka, tidak ada yang memandang rendah dia. Ketajaman serangannya barusan terlalu menakutkan. Bahkan Empirins yang terbangun tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan atau bahkan berlari. Dia benar-benar ahli sejati. Saya akui, saya tidak bisa dihitung sebagai pembudidaya pedang di depannya. Empirean yang memegang pedang menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia juga mengolah pedang dao, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang pedang dao jauh dari Yue Zifeng. Dia masih mengikuti jalan biasa dari pedang dao, sementara Yue Zifeng sudah merintis yang baru. Sepanjang sejarah, mereka yang bisa menjadi satu dengan pedang mereka selalu menjadi yang paling menakutkan dari semua pembudidaya pedang. Namun, itu juga merupakan langkah paling berbahaya di dalam pedang dao. Satu kesalahan mengeja kematian. Semua pembudidaya pedang memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak mencoba menjadi satu dengan pedang mereka sebelum alam Netter Passage, karena itu adalah bunuh diri. Namun, Yue Zifeng tidak hanya berhasil mencapai rana itu, tapi dia juga bisa menggunakannya dalam pertempuran. Jelas, jalan yang dia jalani untuk dirinya sendiri bukanlah jalan yang salah, atau dia akan mati karena langkah ini. Meskipun penggabungannya belum sempurna, dia telah mengambil langkah yang paling sulit. Di masa depan, dia pasti akan bisa menyempurnakan gerakan ini. Yang paling mengagumkan dari semuanya, Yue Zifeng mengandalkan pemahamannya sendiri untuk melakukannya. Dia berjalan di jalannya sendiri. Sekarang, pembudidaya pedang Empyrean tidak lagi merasa marah atas ucapan Yue Zifeng sebelumnya. Dia hanya merasakan rasa hormat dan kekaguman. Begitu pembudidaya pedang Empyrean itu pergi, Wu Yue berkata, aku juga harus pergi. Meskipun Dragon Blood Legion tidak sekuat yang saya bayangkan, saya melihat beberapa sosok yang luar biasa. Ketenaran Anda bukan untuk apa-apa. Anda Longchen, benar. Kamu harus hati-hati. Ada banyak tokoh kuat yang berlomba-lomba untuk supremasi saat ini. Anda mungkin menjadi target pertama mereka karena mengalahkan Anda. Puncak dunia sebelumnya, akan menjadi cara paling efektif bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Terima kasih banyak atas kata-kata bijak Anda. Saya hanya akan mengatakan ini, jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Tapi Dragon Blood Legion tidak takut masalah jika datang memanggil kita. Jika seseorang ingin naik lebih tinggi dengan menginjak kita, maka maaf, aku bukan pria yang baik hati. Longchen menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih atas peringatan Wu Yue. Berdasarkan karakternya, mungkin keluarga Namong tidak seburuk itu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke keluarga Namong saya sebagai tamu. Kami juga memiliki kejeniusan yang luar biasa. Mungkin kalian bisa menjadi teman. Setelah mengatakan itu, Wu Yue melambaikan tangannya, pergi. Bab 2056 banding 2056. Setelah kepergian Wu Yue, para ahli lain yang datang juga pergi. Beberapa ahli ini hanya hadir untuk mengumpulkan informasi untuk berbagai sekte besar. Hanya sebagian yang datang untuk menantang Dragon Blood Legion. Tetapi dengan tiga Empyrean yang terbangun, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bertarung. Sebagian besar penantang telah pergi sejak Dragon Blood Legion belum keluar. Orang-orang yang tinggal berasumsi bahwa Legion Darah Naga cepat atau lambat akan keluar, dan hari ini mereka berhasil menyaksikan kekuatan mereka. Pertarungan Gu Yang dan Wu Yue sudah cukup bagi mereka untuk memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Dragon Blood Legion. Lagi pula, seseorang yang bisa bertarung secara merata melawan Empyrean yang terbangun tanpa juga menjadi seorang yang luar biasa. Itu berarti potensi Gu Yang sangat hebat. Namun, ketika Yue Zifeng bertarung, mereka ketakutan. Dia telah membunuh Empyrean yang terbangun hanya dalam beberapa gerakan. Itu adalah sosok yang telah disegel di era kuno, seseorang yang mungkin bahkan lebih kuat dari Wu Yue. Mereka telah memperoleh beberapa informasi yang berguna dan dapat melaporkan kembali bahwa misi mereka telah selesai. Mereka tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini. Dengan semua orang di luar pergi, Dragon Blood Legion kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka malu pada diri mereka sendiri karena telah tersesat dalam kemuliaan kemenangan mereka sebelumnya di Pulau Nasib Surgawi. Awalnya, Long Chen telah berencana untuk memberikan pukulan kepada prajurit Dragon Blood dengan kekalahan Gu Yang, tetapi ketangguhan Gu Yang telah melebihi harapannya. Jika Gu Yang bisa membangkitkan manifestasinya, dia pasti akan menjadi prajurit yang kuat. Long Chen pernah bertanya kepada Gu Yang tentang keluarganya, dan Gu Yang mengatakan bahwa keluarganya telah melalui semacam kesengsaraan di masa lalu, yang mengakibatkan warisan mereka hilang. Adapun seberapa kuat mereka dulu, tidak ada yang tahu. Namun, bagaimanapun, Long Chen bisa merasakan bahwa energi garis keturunan Gu Yang saat ini sedang bangkit kembali. Ikan roh darah merah mi potensinya. Di sisi lain, kekuatan Yue Zifeng berada dalam ekspektasi Long Chen. Dalam pertempuran sebelumnya, Yue Zifeng ingin menggunakan gerakan ini, tetapi Long Chen telah menghentikannya dengan mengirim orang lain untuk mendukungnya. Begitu Yue Zifeng mulai habis-habisan tanpa memperhatikan hidupnya sendiri, dia benar-benar menakutkan, sampai-sampai Long Chen pun kedinginan. Para pembudidaya pedang terkenal sebagai yang terkuat dalam menyerang. Tidak perlu meragukan fakta ini. Pembudidaya pedang fokus sepenuhnya pada pelanggaran, berpikir bahwa selama serangan mereka cukup kuat, tidak perlu bertahan. Jika serangan mereka tidak cukup kuat dan mereka beralih ke pertahanan, maka itu hanya akan menjadi perjuangan sekarat yang mungkin memenangkan mereka beberapa detik lagi dari kehidupan sebelum kematian. Jadi pembudidaya pedang sejati tidak bertukar petunjuk. Setiap pertempuran adalah pertempuran sampai mati. Adapun pembudidaya pedang Empyrean yang datang, setelah mengatakan bahwa dia ingin bertukar petunjuk, Yue Zifeng secara langsung mengatakan bahwa dia bukan pembudidaya pedang. Itu bukan penghinaan, tapi itu memberitahunya bahwa pembudidaya pedang sejati tidak perlu bertarung dengan orang lain untuk membuktikan pada diri mereka sendiri bahwa mereka kuat. Seorang pembudidaya pedang hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah diri mereka sendiri. Selain diri mereka sendiri, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Mereka perlu memiliki keyakinan semacam ini untuk tidak pernah mengendur dan menerobos belenggu satu demi satu sampai mereka mencapai puncak pedang dao. Mungkin orang lain tidak mengerti Yue Zifeng, tetapi Long Chen sangat memahaminya. Dia mengerti harga dirinya. Apa yang sedang dikejar Yue Zifeng adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Apa yang dia inginkan adalah terus-menerus menantang dirinya sendiri, menggunakan pedangnya untuk menguatkan daunnya, untuk membuka pedang dao baru untuk dirinya sendiri. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah kembali, Gu Yang menoleh ke Long Chen. Dia merasakan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam di depan Empirians yang terbangun. Wu Yue telah bertarung secara terbuka dan tidak menipunya, tapi itu tidak akan selalu terjadi di masa depan. Jika Gu Yang bertarung melawan Empirian yang terbangun, tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Sebuah sensasi krisis menggenang dalam dirinya. Pakar korup itu mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 108 ahli yang mengikuti Tian Shishi. Dengan kata lain, tidak termasuk siapapun Tian Shishi, ada 107 ahli lain di level itu. Bagaimana mungkin legion darah naga bertahan hidup di hadapan lebih dari 100 ahli seperti itu? Semua prajurit Dragon Blood merasa kedinginan. Tidak ada yang istimewa. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Saya memanggil Anda keluar hari ini sehingga Anda bisa melihat perubahan di dunia luar. Anda tidak perlu merasa malu. Memang benar mereka sangat kuat, tapi kami juga tidak lemah. Satu-satunya kekurangan kita dibandingkan dengan mereka adalah fondasi yang kuat, tetapi kapan kita pernah mengandalkan hal seperti itu sebelumnya? Kami hanya terus-menerus mempertaruhkan hidup kami untuk menjadi lebih kuat, dan itu memberi kami pencapaian kami saat ini. Yang perlu Anda lakukan adalah mempertahankan sikap untuk terus mendaki lebih tinggi. Berkultivasi dengan benar. Jangan berpikir bahwa kesepian karena tak tertandingi begitu hebat, kata Long Chen. Prajurit Dragon Blood menghela nafas, bersumpah untuk menemukan rasa urgensi yang pernah mereka miliki. Namun, Long Chen tidak menyuruh mereka segera berkultivasi. Sebaliknya, mereka pertama-tama berkumpul untuk minum yang enak. Long Chen memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi di luar, termasuk bagaimana dia menerobos masuk ke pil fali sendirian. Mereka tidak bisa menahan tepuk tangan ketika mendengar itu. Kemudian ketika dia menyebutkan pertemuan para pahlawan masa lalu dan masa kini, Guo Ran, yang lidahnya telah lepas dari alkohol, berkata, Bos, pertemuan itu pasti akan memiliki para jenius terbaik di masa lalu. Mereka akan menjadi pahlawan yang mengguncang dunia atau kecantikan yang menggulingkan bangsa. Tidak masalah jika menyangkut pahlawan yang mengguncang dunia, tapi pastikan untuk membawa kembali beberapa wanita cantik yang menggulingkan bangsa. Hehe. Long Chen memandang Guo Ran dan menggelengkan kepalanya. Aku melihat pertanda gelap di wajahmu. Berhati-hatilah terhadap bencana daging. Eh iya, Guo Ran tiba-tiba menjerit sedih saat dia ditendang oleh Tang Wan Er. Guo Ran, dasar, jangan teruskan Long Chen, teriak Tang Wan Er. Hanya bisa dikatakan bahwa Guo Ran pantas mendapatkannya karena berbicara tanpa berpikir. Jika Long Chen tidak merespons dengan benar, mungkin dia juga akan terlibat. Seperti yang diharapkan, segera setelah Tang Wan Er selesai mencaci maki Guo Ran, dia menoleh ke Long Chen, yang segera berkata dengan benar, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya orang yang benar, adil, hanya hantu yang akan mempercayaimu. Saya akan mengatakannya secara langsung, jangan mengganggu sekelompok gadis cantik. Tetapi jika mereka adalah orang yang jujur dan mulia, jangan tinggalkan mereka dengan sia-sia. Meskipun wanita mungkin cemburu, kami tidak masuk akal. Singkatnya, jangan tidak setia. Anda harus stabil dengan kewanitaan Anda, mengerti. Kata Tang Wan Er dengan sungguh-sungguh. Apa yang merasuki gadis ini? Bagaimana dia bisa benar-benar mengatakan hal seperti itu? Long Chen tidak percaya. Dia menatap Mengki dan Cu Yao dengan curiga, hanya untuk melihat mereka diam-diam tersenyum. Apa yang kamu lihat? Ini adalah pikiran murni saya. Meski, meski agak sulit diterima. Aku mendukungmu? Kata Tang Wan Er, tersipu. Long Chen tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata seperti itu jelas bertentangan dengan hati Tang Wan Er, tetapi dia tidak ingin menyakiti Long Chen dengan kecemburuannya. Keadaan benua surga bela diri saat ini tegang dan rumit. Ada arus bawah yang kuat di dalamnya. Untuk melindungi diri sendiri, Anda membutuhkan koneksi yang kuat. Long Chen memiliki karisma khusus baginya yang bisa menjadi senjata ampuh melawan wanita. Meskipun Tang Wan Er tidak ingin Long Chen berakhir dengan wanita lagi, terutama wanita asing, dia perlu membuat koneksi jika dia ingin menstabilkan dirinya di dunia baru ini. Jika dia bisa menemukan gadis yang baik dengan latar belakang yang kuat, mungkin itu bisa memberi mereka dukungan yang kuat. Jadi, meskipun tidak mau masuk, dia secara halus mendorong Long Chen untuk semua orang. Long Chen bangkit dan memegang tangan Tang Wan Er, dengan lembut berkata, Terima kasih. Jangan khawatir, saya tidak akan tidak setia dan mulai menabur gandum liar. Saya sangat senang dengan Anda di sisi saya. Hanya ketika aku bersamamu, aku pulang. Tang Wan Er memeluk Long Chen. Dia tidak bisa mengubah siapa dia. Long Chen, aku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya mengerti. Anda tidak perlu mengubah apapun tentang diri Anda. Jika Anda berubah, maka Anda tidak akan menjadi Tang Wan Er. Di hatiku, kamu tak tergantikan. Baru saat itulah Tang Wan Er diam-diam menangis sambil tersenyum, semburan kehangatan muncul di hatinya. Dia sangat takut pada Long Chen suatu hari menemukan bahwa dia tidak lagi menyukainya. Dia merasa bahwa dia paling kurang di antara wanita Long Chen. Setelah perayaan minum mereka, Long Chen pergi mencari Yue Zifeng. Yue Zifeng masih dalam proses penyembuhan Yuan spiritnya. Setelah melihat Long Chen, Yue Zifeng berkata, Bos, aku ingin pergi ke gerbang pedang surgawi dan menemukan tuanku. Saya memiliki beberapa hal yang membingungkan saya yang mengaburkan hati dao saya. Saya perlu mendiskusikan banyak hal dengannya. Petik 2. Itu ide yang bagus. Gerbang pedang surgawi adalah tanah suci bagi para pembudidaya pedang. Pergilah. Itu akan sangat membantu pemahaman Anda, kata Long Chen. Tapi aku hanya khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Semua kekuatan besar di benua itu saat ini saling takut. Tidak akan ada pertempuran mendadak. Karena Dragon Blood Legion tidak perlu khawatir tentang pertempuran untuk saat ini. Kamu bisa pergi tanpa mengkhawatirkan kami. Keesokan harinya, Yue Zifeng berangkat sendiri. Adapun Long Chen, dia menghabiskan beberapa hari damai dengan Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er. Setelah beberapa hari istirahat, sudah waktunya baginya untuk berangkat juga. Pengumpulan pahlawan masa lalu dan sekarang akan segera dimulai. Dia harus menyelesaikan beberapa persiapan terlebih dahulu. Pertemuan ini mungkin akan menjadi pertemuan monster terbanyak sepanjang sejarah. Bab 2057 banding 2057 Pertarungan Gu Yang dan Wu Yue telah menjadi peringatan bagi para prajurit Dragon Blood. Meskipun Gu Yang tidak menggunakan Dragon Blood Battle Armor, Wu Yue juga tidak menggunakan kartu asnya. Mereka berdua telah bertarung dalam bentrokan kekuatan yang paling murni, dengan Gu Yang sebenarnya lebih rendah. Adapun Wu Yue, dia hanyalah salah satu dari banyak murid inti keluarga Namong. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya fondasi keluarga abadi. Mereka tidak lagi berani mengendur sedikitpun. Keinginan mereka untuk bertarung telah dinyalakan sekali lagi. Terkadang, orang membutuhkan sosok yang kuat sebagai referensi untuk menggali lebih banyak potensi mereka sendiri. Namun, Long Chen tidak membuat mereka secara paksa menerobos kemacetan yang mereka miliki. Mereka harus dengan tenang tinggal di dalam rumah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka bisa makan, minum, dan bermain. Mereka bisa melakukan apa saja selain berkultivasi. Ketika Long Chen mengatakan ini, para prajurit Dragon Blood mengira dia sedang menyindir. Namun, dia kemudian menjelaskan bahwa dia ingin mereka benar-benar rileks. Mereka untuk sementara lupa bahwa mereka bahkan kultivator. Terkadang, orang membutuhkan ritme tertentu dalam kultivasi. Itu mengacu pada kecepatan, serta ketegangan dan relaksasi. Semakin keras mereka bekerja di kultivasi, semakin lelah mereka tumbuh, bahkan mungkin tanpa merasakannya. Hati Dao yang goyah tidak cocok untuk kultivasi, jadi langkah pertama adalah memberi mereka liburan yang baik. Jika mereka mau, mereka bisa menemukan identitas baru untuk diri mereka sendiri dan bermain di dunia luar. Long Chen memberi mereka satu bulan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama bulan ini, mereka harus melupakan kultivasi dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun ini mengabaikan basis kultivasi mereka, fondasi mereka sudah sangat kuat. Ini hanyalah cara lain bagi mereka untuk meredam hati Dao mereka. Bahkan jika 10 ribu orang memolah teknik yang sama, jalan masa depan mereka tidak akan sama. Setiap orang harus memahami kehidupan mereka sendiri secara perlahan melalui pengalaman. Satu-satunya persyaratan Long Chen adalah mereka fokus untuk menjadi aman. Mereka bisa pergi ke rumah mereka dan melihat keluarga mereka, mereka bisa mengunjungi teman-teman lama, dan mereka hanya bisa menatap awan. Terserah mereka. Ada arus bawah yang kuat yang mengalir di benua surga bela diri, tetapi setidaknya di permukaan, semuanya masih tenang. Tak satu pun dari kekuatan besar yang mau membuat gerakan besar. Ini adalah momen damai yang langka. Seharusnya tidak ada pertempuran yang signifikan selama waktu ini. Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah jalur korab. Ini mungkin agak berbahaya, tetapi kultivasi pada dasarnya berbahaya. Dia tidak bisa terus-menerus membatasi mereka. Mereka adalah saudaranya, bukan bawahannya, dan mereka memiliki hak untuk mengejar kebebasan mereka sendiri. Setelah mengatur hal-hal untuk Dragon Blood Legion, Long Chen pergi sendiri, menuju pertemuan para pahlawan dulu dan sekarang. Tanpa diduga, lokasi pertemuan ini sebenarnya adalah Gurun Barat. Itu agak jauh, tapi Long Chen tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu, jadi dia hanya duduk dengan tenang di kapal terbangnya. Long Chen melihat ke bawah kepegunungan dan dataran yang dia lewati dengan cepat. Raungan kaget dari binatang buas sesekali akan datang padanya ketika dia melewati wilayah mereka. Namun, semua binatang itu merasakan bahaya dari kapal terbang, jadi mereka tidak menyerang. Long Chen mengabaikan binatang buas itu. Melihat tanah dengan cepat lewat di bawah mereka, berbagai emosi menggenang di dalam dirinya. Kembali ketika dia pertama kali berangkat ke dunia kultivasi, dia adalah pemuda yang lemah dengan ambisi besar. Dia dan Little Snow telah melakukan perjalanan sejauh 10.000 mil untuk mengambil langkah pertama mereka di jalur kultivasi. Ini akan menjadi tahun ke-10 sejak langkah pertama itu. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan sungai darah telah mewarnai tanah, tetapi dia masih belum mencapai puncaknya, dia juga belum mengungkap misteri di balik asal-usulnya. Sebaliknya, dia tersedot ke dalam rawa dunia kultivasi, tidak dapat melepaskan diri. Terkadang, dia bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang akan dia miliki jika dia tidak diberi liontin batu giyok. Apa yang akan terjadi jika Long Tian Xiao menyembunyikan kebenaran tentang dia? Apakah dia sudah menikah dan punya anak? Apakah dia akan menjadi tua di Phoenix Cry Empire, hidup dengan damai sampai dia meninggal? Sayangnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa setelah melangkah ke dunia kultivasi, tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang dia memikirkannya, itu benar. Pepohonan merindukan kedamaian, tetapi angin tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Dia hanya memiliki lebih banyak musuh, dan permusuhan akan menumpuk. Terkadang, hanya dengan melihat bisa mengundang seorang pembunuh. Dunia kultivasi adalah dunia telanjang dan telanjang di mana yang kuat melahap yang lemah. Selama 10 tahun pertempuran ini, dia sudah bosan dengan pertempuran yang tidak masuk akal dan tanpa akhir ini. Namun, dia tidak bisa berhenti. Jika dia berhenti, dia akan dibunuh. Melatih kesabaran, itu akan membawa lebih banyak penghinaan, lebih banyak pembantaian, dan lebih banyak permusuhan. Di dunia kultivasi, tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda akan membuat musuh, kecuali Anda berdiri di puncak dunia ini. Pada saat itu, apapun yang Anda katakan akan benar. Bahkan jika Anda kentut, banyak orang akan dengan hormat datang untuk mengagumi aromanya dan memujinya. Pada awalnya, Long Chen mengira dunia kultivasi itu misterius dan suci. Tetapi setelah melangkah ke dalamnya, dia menemukan bahwa itu adalah cincin pertempuran yang berdarah dan kejam. Itu dipenuhi dengan pembantaian dan keinginan tanpa akhir untuk mendominasi orang lain. Beberapa orang sudah dilahap oleh keinginan-keinginan itu. Semakin kuat mereka tumbuh, semakin besar keinginan yang mereka rasakan, hingga mereka ingin menjadi penguasa dunia ini. Long Chen paling memandang rendah orang-orang seperti itu. Setiap kali dia bertemu mereka, insting pertamanya adalah menamparkan mereka. Adapun pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang ini, dia benar-benar tidak ingin pergi. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan membuat beberapa musuh. Tetapi jika dia pergi, dia akan mendapatkan lebih banyak musuh. Yang terburuk, dia tidak punya kartu truf sekarang. Efil Moon dan Heaven Flipping Cell berada dalam pengasingan, menyerap energi pilar surgawi. Huo Long juga dalam pengasingan karena Long Chen telah menyuruhnya untuk memperbaiki api roh air dao terbalik secepat mungkin. Hanya sekali itu bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, dia mungkin bisa melawan peripil. Yang paling penting, jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat kesebelas, dia akan membutuhkan nyala api yang kuat. Dia memang memiliki Black Illusion Dragon Flame, tetapi ketika dia mendapatkannya dengan pil feri, mereka setuju untuk membaginya menjadi dua. Setengah yang diperoleh Long Chen hanya cocok untuk bertarung. Saat memurnikan pil, Huo Long biasanya harus menggunakan kekuatan api pembakaran surga. Untuk pil di bawah tingkat kesebelas, api pembakaran surga cukup kuat. Tapi untuk pil tingkat kesebelas, itu tidak cukup panas. Itu tidak akan sepenuhnya melepaskan energi obat dari bahan-bahannya, yang akan mempengaruhi kualitas akhir pil. Long Chen sekarang memiliki formula untuk pil tingkat kesebelas, serta banyak bahan obat tingkat kesebelas yang dia peroleh di dunia yinyang. Itu mungkin baginya untuk mulai memperbaiki pil tingkat kesebelas, tetapi dia tidak melakukannya. Salah satu alasannya adalah karena Huo Long belum memperbaiki api roh air dao terbalik, jadi tidak ada cara untuk memperbaiki pil tingkat kesebelas tingkat tinggi. Alasan lain bahkan lebih penting, dia tidak memiliki tungku pil yang cukup baik. Dia tidak memiliki tungku pil pada tingkat item surgawi. Bahkan Zheng Wenlong tidak bisa membeli barang seperti itu. Mungkin tungku pil pada level item leluhur dapat dibeli, tetapi di atas level itu, mereka pada dasarnya berada di tangan pil vali. Tungku pil bukanlah benda suci biasa. Dibutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya, dan pengrajinnya harus seorang alkemis, atau tidak akan ada cara untuk membuat tungku pil yang memenuhi standar. Guoran sudah bisa membuat benda suci, tapi dia tidak bisa membuat tungku pil. Ada pun pil vali, tidak mungkin mereka akan memberinya satu. Jadi jika Long Chen ingin mendapatkan tungku pil, dia harus memikirkan sesuatu sendiri. Dia berada di tengah-tengah terbang ketika perahunya tiba-tiba berguncang. Melihat ke depan, dia melihat seekor burung raksasa terbang di atas, menutupi matahari. Itu menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Itu adalah magical bis peringkat ke-12 yang menakutkan. Itu diselimuti cahaya keemasan yang membuatnya tampak seperti matahari. Saat terbang di udara, angin menerpa perahu terbang Long Chen. Itu berjalan sangat cepat, tetapi penglihatan Long Chen cukup tajam untuk mengenalinya. Itu adalah gagak emas dengan tiga kaki. Cahaya yang mengelilinginya seperti nyala api. Gagak emas tiga kaki. Hati Long Chen bergetar. Itu adalah binatang purba. Berdasarkan auranya, itu telah sepenuhnya matang. Di punggungnya, Long Chen melihat sosok elegan duduk bersila. Lengannya yang terbuka seperti batu giyok putih. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya, tetapi sosoknya saja sudah cukup untuk membuat seorang pria menikmati fantasi. Ada busur emas di punggungnya, tetapi sebelum Long Chen bisa melihat lebih dekat, dia telah melesat pergi. Sepertinya dia salah satu jenius tertinggi dari saman kuno. Kuda miliknya saja sudah cukup untuk menyapu orang lain. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Saya tahu saya seharusnya mendengarkan Ye Ling Shan menjelaskan lebih banyak tentang para ahli ini, desah Long Chen. Di Martial Heaven Alliance, Ye Ling Shan ingin memberinya pengetahuan terkenal tentang para ahli terkenal, tetapi dia tidak tertarik karena dia terburu-buru untuk kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia tidak bisa tidak berpikir akan baik jika Ye Ling Shan hadir. Mungkin dia bisa mengenali identitas orang itu berdasarkan. Saudaraku, apakah kamu pernah mengendarai kapal terbang seperti milikku? Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Long Chen berbalik untuk melihat seorang pria mengoperasikan kapal terbang yang aneh. Dia memandang rendah Long Chen dan berteriak padanya. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk memamerkan kapal terbang yang menakjubkan? Long Chen mengabaikannya dan pergi. Namun, setelah beberapa saat, orang itu menyusulnya, berteriak, aku bertanya padamu. Apakah Anda mengenali kapal terbang ini? Petik 2 Long Chen mulai marah. Jika seseorang memiliki kapal terbang yang hebat, baiklah. Apakah mereka harus memamerkannya? Berdasarkan aura kuat orang itu, dia benar-benar ahli. Long Chen mengerutkan kening. Tidak ingin menimbulkan masalah, dia mempercepat langkahnya. Sekarang, orang itu tampak marah. Perahu terbangnya dipercepat, dan dia langsung melewati Long Chen. Berengsek, bahkan orang seperti itu pantas disebut ahli tertinggi di zaman kuno. Itu hanya karena kamu tidak pernah bertemu denganku. Jika kamu melakukannya, aku akan menamparmu sampai mati. Mengutuk Long Chen. Apakah para ahli kuno itu tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati? Ledakan. Tiba-tiba, sebuah gunung meledak di depannya, menyebabkan Long Chen melompat dan menghentikan kapal terbangnya. Seorang pria datang berjalan keluar dari debu, tampak menyedihkan. Setelah melihat Long Chen, dia berteriak, Saudaraku, apakah kamu pernah mengoperasikan kapal terbang seperti ini? Apakah Anda tahu cara menggunakan rem? Bab 2058 banding 2058. Long Chen tercengang, tidak menyangka orang ini akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan menjawab ketika orang itu melihat kekejauhan dan tiba-tiba melarikan diri, langsung menghilang. Tikus apa yang berani mencuri perahu terbang sekte mekanismeku? Tiba-tiba, seberkas cahaya datang terbang. Itu adalah burung logam raksasa dan sangat cepat. Tujuh ahli melompat dari punggungnya, dengan tiga dari mereka menjadi empirins yang terbangun. Tujuh dari mereka segera mengepung Long Chen, ekspresi mereka gelap. Ungkapkan wajah aslimu. Teriak salah satu dari mereka. Itu karena Long Chen telah menutupi wajahnya dengan energi Yuan Spirit. Bahkan empirean yang terbangun tidak dapat melihat wajah aslinya. Tidak perlu untuk itu. Orang yang mencuri perahu terbangmu sudah berlari ke arah itu. Long Chen menunjuk ke arah di mana orang itu melarikan diri. Orang itu bahkan belum memperingatkan Long Chen sebelum berlari. Oleh karena itu, Long Chen tidak merasa seperti orang baik dan tidak berencana untuk melindunginya. Apakah saya menanyakan itu? Aku menyuruhmu untuk mengungkapkan wajah aslimu. Teriak pembicara pertama dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, benda silinder aneh muncul di tangan yang lain. Silinder itu diarahkan ke Long Chen, dan dia langsung merinding. Mereka kemungkinan besar mengandung beberapa mekanisme yang menakutkan. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia dengan dingin berkata, Sudah kubilang bahwa bukan aku yang mencuri perahu terbangmu. Akan lebih baik jika Anda tidak pergi terlalu jauh. Emosiku tidak terlalu baik. Apakah kamu tuli? Saya memerintahkan Anda untuk mengungkapkan wajah asli Anda justru karena saya curiga Anda adalah teman orang itu. Jika Anda tidak ingin mati, Anda akan mendengarkan ketika saya berbicara. Berdasarkan jubah Anda, Anda hanya orang lemah dari generasi saat ini dari benua surga bela diri. Anda bahkan menyembunyikan fluktuasi daus surgawi Anda. Aku akan memberimu sampai hitungan ketiga. Teriak orang itu. Apakah sekte mekanismemu sangat tidak masuk akal? Senyum dingin muncul di wajah Longchen. Hah? Di depan sekte mekanisme, kamu hanya seekor semut. Mengapa kita perlu berbicara alasan dengan Anda? Kesabaran saya terbatas. Satu. Bagus kalau kamu tidak masuk akal. Saya juga tidak pandai berbicara alasan dengan orang lain. Kata Longchen acuh tak acuh. Dua. Tanda pada silinder yang menunjuk ke Longchen menyala. Jika kamu menyerang, kamu akan menyesalinya. Ejek Longchen. Mati. Salah satu dari tujuh dari mereka tiba-tiba menyerang, cahaya kemasan menembaki dada Longchen. Cahaya kemasan itu sangat cepat, tiba di depan Longchen segera setelah muncul. Energi destruktif memenuhi cahaya kemasan itu, dan bahkan armor divine akan dihancurkan di depannya. Ada pun hanya pertahanan yuan spiritual biasa. Itu tidak menimbulkan hambatan sedikitpun untuk itu. Namun, saat cahaya kemasan melewati tubuh Longchen, dia mulai menghilang. Itu sebenarnya hanya ilusi. Hati-hati. Longchen telah muncul di depan orang itu. Sebelum yang terakhir bisa melepaskan serangan kedua, sebuah tangan besar menamparkan wajahnya. Kepalanya meledak seperti melon. Bahkan roh yuan-nya terbunuh. Kamu berani membunuh orang-orang dari sekte mekanisme. Pemimpin mereka meraung, dan tiba-tiba beberapa sinar cahaya keluar dari silinder mereka. Ada sinar cahaya, api, jaring, dan tombak terbang. Mereka semua terbang ke Longchen. Bang! Semua serangan itu dihancurkan oleh pilar batu raksasa. Longchen tidak memiliki senjata bela diri yang cocok saat ini, jadi dia benar-benar mengeluarkan salah satu pilar surgawi yang dia bawa keluar dari alam rahasia Brahma. Pilar raksasa itu begitu besar sehingga hanya dengan muncul, itu memblokir semua serangan. Itu sangat keras dan mengandung energi surgawi, jadi itu bisa dianggap sebagai benda suci raksasa. Dengan kekuatan besar Longchen, itu tidak hanya menghancurkan serangan mereka tetapi juga mengayunkan ke arah mereka berenam. Kenam dari mereka segera ditutupi baju besi yang aneh. Silinder mereka lenyap, digantikan oleh tombak. Namun, pilar surgawi itu terlalu berat, dan menambahkan kekuatan Longchen, mereka dikirim terbang. Mereka terkejut dan marah, tidak menyangka akan bertemu dengan lawan yang begitu tangguh. Menyebar, pilar itu terlalu besar untuk dia gunakan dengan benar. Dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa pertukaran, teriak pemimpin mereka. Manifestasinya muncul di belakangnya, dan terbang di sekitar pilar, dia menyerang. Dia adalah seorang empirean sejati dengan manifestasi yang terbangun. Melihat dia datang, api kemarahan membubung di hati Longchen. Dia tidak memprovokasi siapapun, namun dia selalu tidak beruntung. Tidak heran orang itu mencuri perahu terbangmu. Kamu adalah tumpukan sampah. Marah, Longchen dengan gesit menghindari tombaknya, bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, tepat pada saat itu, rasa khawatir muncul di hatinya, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya. Meskipun menghindar dengan cepat, dia masih dipukul di bahu, dan setengah tubuhnya langsung mati rasa. Jarum itu mengandung racun. Mati, melihat Longchen dipukul, salah satu dari mereka menyerangnya dari belakang. Tombaknya baru saja akan menusuk tubuh Longchen ketika Longchen menangkap ujungnya dengan tangannya. Dengan mendengus dingin, dia akan mendorong kembali ketika ujungnya bergetar. Ledakan. Ujung tombak itu benar-benar meledak. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tangan Longchen meledak menjadi bubur. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan mati. Sepertinya kamu memiliki kekuatan. Namun, generasi anda lahir di era yang menurun. Di depan kami, anda masih harus berlutut dengan patuh. Menolak hanya akan meningkatkan penghinaanmu. Pemimpin mereka telah menyadari bahwa Longchen tidak biasa, tetapi dia masih tak kenal takut. Tombaknya bergemuruh ke arah Longchen sekali lagi. Itu hanya jalan sesat, namun kamu berani membawanya keluar. Longchen mencibir, niat membunuh berkobar di matanya. Dia benar-benar marah. Itu hanya kesalahpahaman, namun orang-orang ini menginginkan hidupnya. Karena itu masalahnya, dia tidak akan bersikap sopan. Cincin surgawi, baju perang. Cincin surgawi lima warna Longchen muncul di belakangnya, dan lima bintang muncul di matanya. Aura yang kuat melonjak keluar. Pakar itu membuat tombaknya hancur oleh satu pukulan dari Longchen. Pada saat yang sama, sebuah kaki datang langsung ke wajahnya. Namun, dia mencibir, dan tangan kirinya meraih kaki Longchen. Tepat saat dia hendak meraihnya, sebuah sarung tangan khusus menutupi tangannya, sarung tangan dengan ujung runcing di ujung jarinya. Ada duri tipis yang tak terhitung jumlahnya di ujung itu, dan begitu mereka menusup daging, mereka akan merobek sebagian besar. Jika duri mencapai tulang, maka kecuali tulang itu patah, tidak akan ada cara untuk menariknya keluar. Sarung tangan ini adalah senjata yang sangat berbahaya. Tangan ahli itu menjepit kaki Longchen. Namun, duri itu tidak berhasil menusup daging Longchen karena lapisan sisik putih muncul di antara mereka. Ledakan. Meraih kaki Longchen tidak berhasil menghentikan kekuatan Longchen. Itu hanya mengalihkannya sedikit, sehingga menabrak dada ahli. Dia langsung memuntahkan darah, dengan jeroan yang hancur bercampur di dalamnya. Serangan Longchen ini terlalu kuat, dan bahkan armornya tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatannya. Itu mengejutkan ahli sekte mekanisme ini. Bahkan melalui baju besinya, dia masih terluka sejauh ini. Seberapa kuat serangan itu, tanpa baju besinya, dia akan terbunuh. Tepat ketika dia mulai mendapat firasat buruk, tiga temannya menyerang Longchen, tombak mereka mengarah ke organ vitalnya dari tiga sudut berbeda. Setiap bagian dari tombak mereka dipenuhi dengan mekanisme khusus mereka. Siapapun yang terkena mereka pasti akan mati. Para ahli sekte mekanisme ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan senjata tersembunyi. Mereka sama seperti guoran, tapi mekanisme guoran jauh dari mereka. Ditangkap dari tiga sudut berbeda, Longchen membanting tangannya ke dua tombak dan menendang tombak yang datang ke arahnya dari belakang. Melihat ini, mereka bertiga mencibir, sepertinya sudah bisa melihat adegan kematian Longchen yang menyedihkan. Namun, saat mereka akan melakukan kontak, Longchen juga mencibir. Cahaya keemasan meledak. 108 gigi naga emas muncul, menyerang mereka bertiga. Bab 2059 banding 2059. Menghindari. Pemimpin para ahli ini tiba-tiba meraung. Dia langsung melihat betapa menakutkannya gigi naga emas itu. Pada saat yang sama, dia menyadari mengapa Longchen telah melawan mereka dengan tinjunya sepanjang waktu. Itu untuk menyesatkan mereka agar berpikir bahwa Longchen hanya berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Sekarang dia mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, mereka lengah. Dengan menyesal, dia bereaksi lambat, dan ketiga orang yang menyerangnya bereaksi lebih lambat. Gigi naga menembus-menembus baju besi mereka, dan mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Gigi naga itu sangat tajam. Itu adalah gigi naga jahat yang melahap logam. Bagi mereka untuk keluar dari jarak sedekat itu tanpa mereka harapkan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gigi naga sangat tajam tetapi tidak cukup fleksibel untuk Longchen. Ketika dia habis-habisan, dia tidak bisa menggunakannya. Menggunakan jiwanya untuk mengendalikan mereka bukanlah keahliannya. Terhadap ahli yang benar-benar kuat, dia tidak bisa membunuh mereka dengan gigi naga. Namun, dengan menggunakannya sebagai serangan mendadak dengan persiapan yang cukup, Longchen telah mengubahnya menjadi pukulan mematikan yang kuat. Hanya siapa kamu? Teriak pemimpin itu. Kenapa kamu tidak bertanya sebelumnya? Apakah Anda akan membunuh siapapun yang Anda temui? Anda adalah sekte kuno. Tampaknya Anda hanya sekelompok idiot pengecut. Saya katakan bahwa Anda akan menyesalinya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap untuk dibunuh juga, cibir Longchen. Gigi naga berputar di udara, menyerang tiga ahli yang tersisa dari sekte mekanisme. Apakah kamu menyadari bencana macam apa yang telah kamu provokasi dengan membunuh orang-orang dari sekte mekanisme? Sekte Anda, keluarga Anda, mereka semua akan terlibat oleh Anda. Ledakan. Dia baru saja selesai berbicara ketika Longchen tanpa ampun menebaskan gigi naga padanya. Bloknya yang tergesa-gesa membuatnya terlempar ke belakang. Sampah tetap sama sepanjang sejarah. Sekte mekanisme mengangkat orang idiot sepertimu, jadi aku ragu itu tempat yang bagus. Agar kamu bertahan selama ini, kamu mungkin bahkan tidak berani keluar dari cangkang kurakuramu, kata Longchen. Niat membunuh membara dalam dirinya. Meskipun dia kejam, dia memiliki intinya sendiri. Dia paling membencinya ketika orang mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan seluruh klan dan sekte seseorang. Bahkan ketika menghancurkan sekte sihir penekan surga atau pulau takdir surgawi, Longchen telah memberi orang-orang di dalam cukup waktu untuk berlari. Adapun mereka yang tidak melarikan diri dan malah ingin membunuhnya, dia tidak menganggap mereka tidak bersalah. Di sisi lain, beberapa sekte bodoh benar-benar akan menghancurkan sekte hingga anggota terakhirnya tanpa meninggalkan siapapun. Itu adalah tampilan kekuatan mereka. Mungkin alasan mengapa Longchen memiliki begitu banyak musuh adalah karena dia tidak cukup kejam. Jika dia membunuh terlepas dari baik atau buruk, bertindak sesuai dengan nilai-nilai evil moon, memusnahkan seluruh sekte dan keluarga, dia pasti tidak akan memiliki begitu banyak musuh. Paling tidak, banyak orang tidak akan berani memprovokasi dia. Namun, dia meremehkan intimidasi yang lemah untuk menunjukkan kekuatannya. Membangun ketenarannya dengan mengambil nyawa yang lemah berada di bawah garis bawahnya sebagai pribadi. Para ahli dari sekte mekanisme ini di sisi lain tidak berbeda dengan idiot. Ketika Dongfang Yu yang mengatakan bahwa sekte dan kekuatan kuno yang keluar memiliki kepercayaan dan keanggunan mereka sendiri, Long Chen hampir mempercayainya. Tapi sekarang setelah dia bertemu sekte mekanisme, dia tahu bahwa orang idiot tidak unik untuk satu era. Tiga ahli dari sekte mekanisme dipaksa bertahan oleh gigi naga. Namun, cahaya kemasan sesekali akan keluar dari berbagai bagian baju besi mereka saat berbagai senjata tersembunyi ditembakkan. Benar-benar ada mekanisme tersembunyi yang tak ada habisnya di armor mereka. Banyak dari serangan mereka datang tanpa peringatan. Jika Long Chen belum terlalu akrab dengan baju besi Guoran, dia mungkin orang yang sangat dirugikan. Armor sekte mekanisme bahkan lebih fleksibel daripada Guoran. Mekanisme mereka ditembakkan dengan cara yang cerdas dan halus yang membuat mereka sulit untuk bertahan. Sebenarnya, itu bukan hanya baju besi mereka. Terkadang, senjata tersembunyi yang mereka tembakan juga memiliki mekanisme tambahan. Mereka mungkin tiba-tiba meledak atau melepaskan semburan jarum racun. Apakah kamu pikir sedikit kekuatanmu sudah cukup untuk meremehkan prestise sekte mekanisme? Teriak pemimpin mereka. Dia sudah menyadari bahwa Long Chen jelas merupakan sosok besar dari generasi saat ini. Jika Long Chen melaporkan namanya, mungkin pertempuran ini bisa dihindari. Sekarang, pemimpin itu agak takut. Kekuatan Long Chen telah jauh melampaui harapan mereka. Empat dari mereka sudah mati, sementara tiga dari mereka nyaris tidak bertahan. Tanpa sedikit kekuatan ini, aku mungkin sudah terbunuh olehmu. Anda mengatakan bahwa Anda tidak berbicara alasan, dan kebetulan saya juga tidak. Mari kita bicara dengan kekuatan sebagai gantinya. Cibir Long Chen Mempertimbangkan tindakan mereka, itu adalah kasus khas menindas yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Yang disebut sekte kuat di zaman kuno ini adalah seorang pengecut yang mengenakan pakaian pengganggu. Long Chen sudah membuat beberapa konsesi di awal, tetapi itu hanya membuat mereka semakin sombong. Mereka sekarang benar-benar membuatnya marah. Apakah kamu benar-benar berencana menjadi musuh dengan sekte mekanisme? Teriak pemimpin mereka. Mekanisme mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada Long Chen. Sepertinya dia sangat akrab dengan teknik mereka. Mereka bahkan curiga bahwa dia juga seseorang dari zaman kuno, tetapi sejak awal, mereka telah merasakan bahwa auranya benar-benar berbeda dari aura para ahli kuno. Lingkungan budidaya era kuno sangat berbeda dari era saat ini. Jadi ada perbedaan yang jelas dalam aura antara para ahli dari era yang berbeda. Hal yang paling aneh bagi mereka adalah bahwa Long Chen telah terluka dengan mudah pada awalnya, yang berarti bahwa dia tidak tahu tentang sekte mekanisme mereka. Mungkinkah dia telah menjadi begitu akrab dengan kemampuan rahasia mereka hanya dalam waktu singkat ini? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu terlalu menakutkan. Mari berhenti, sekte mekanisme menerima kekalahan. Akhirnya, pemimpin itu menundukkan kepalanya. Long Chen mendengus dan akhirnya menarik kembali gigi naganya. Setelah membunuh empat dari mereka, dia merasa sedikit lebih baik. Namun, tepat pada saat itu, amarahnya berkobar sekali lagi. Kamu mencari kematian. Mereka bertiga hanya berhenti sejenak setelah Long Chen menarik kembali gigi naganya. Kemudian mereka mengeluarkan meriam naga, senyum jahat muncul di wajah mereka. Mati, bodoh. Tiga meriam melepaskan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Tiga baut cahaya biru menembus udara, menyelimuti Long Chen di dalamnya. Kekosongan runtuh kemana cahaya itu pergi, dan bahkan mereka bertiga terlempar ke belakang oleh kekuatan mundur. Hanya Empyrean yang terbangun yang lebih baik. Yang lain patah tangan karena benturan, tapi mereka tetap senang. Ruang memutar akhirnya menjadi tenang, tetapi sosok Long Chen tidak terlihat. Hahaha, idiot, apakah kamu pikir kekuatan sekte mekanisme adalah sesuatu yang bisa kamu bayangkan? Pemimpin mereka tertawa terbahak-bahak. Untuk mengaktifkan meriam mereka, mereka membutuhkan sedikit waktu. Dalam pertarungan yang intens, tidak ada cara untuk melepaskan mereka. Tapi begitu Long Chen mundur, itu memberi mereka kesempatan. Kamu memotong peluangmu sendiri untuk bertahan hidup. Jangan salahkan aku. Suara dingin terdengar di udara. Kedengarannya seperti itu berasal dari iblis dari kedalaman neraka. Mereka bertiga terperanjat. Dengan tergesa-gesa melihat ke atas, mereka melihat Long Chen berdiri di langit di atas mereka. Setengah tubuhnya berlumuran darah. Tatapannya setajam pedang, meriam naga itu pasti sangat menakutkan. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang mereka gunakan, tetapi jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan mati. Sikat dekat dengan kematian itu datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak punya waktu untuk memanggil Azure Dragon Battle Armor. Meskipun melakukan yang terbaik untuk menghindar, salah satu serangan itu telah melewati bahunya, merobek sepotong daging. Dia tidak memiliki permusuhan dengan sekte mekanisme sebelum ini. Meskipun mereka telah melangkah sangat jauh kali ini, setelah membunuh empat dari mereka, Long Chen bersedia meninggalkan masalah di sana. Namun, pengekangan ini hampir merenggut nyawanya. Sekarang tidak ada cara untuk menahan amarahnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan Evil Moon. Bila hitam besar itu mengeluarkan raungan mengerikan saat menebas ke arah mereka. Kamu Long Chen. Setelah melihat bila tanda tangan itu, para ahli itu mengeluarkan teriakan kaget. Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Serangan tanpa ampunnya tidak memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Para ahli itu pucat. Mereka telah mengenali Long Chen melalui Evil Moon. Sekarang mereka tiba-tiba teringat bahwa cahaya di belakang Long Chen dikenal sebagai cincin surgawinya. Mereka sebenarnya salah menilai cincin di belakangnya sebagai berkah dari Tao Surgawi. Itu sebenarnya tidak mirip dengan apapun yang terkait dengan Tao Surgawi, tetapi mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Sekarang mereka menyadari kebenaran, sudah terlambat. Long Chen sudah marah. Lari. Mereka bertiga membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Burung logam yang mereka parkir di kejauhan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti mereka. Ledakan. Pedang Long Chen menebas udara tipis. Mereka bertiga ditarik ke dalam burung logam. Burung logam itu langsung terbang ke udara, hendak melarikan diri. Tapi tepat pada saat itu, pilar dewa raksasa menabraknya. Bab 2060 banding 2060. Pilar Surgawi raksasa itu menabrak burung logam, menghancurkannya ke tanah. Akibatnya, parit panjang muncul di tanah. Serangan ini mengandung niat membunuh Long Chen. Oleh karena itu, burung logam itu hancur berkeping-keping, sementara pilarnya juga hancur karena seberapa keras burung logam itu. Burung logam itu sekarang tidak lebih dari seonggok rongsokan. Itu telah mati dengan pilar. Tiba-tiba, tiga sosok terbang keluar. Itu adalah roh Yuan mereka. Tubuh fisik mereka telah hancur dalam dampak tersebut, dan sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dengan roh Yuan mereka. Mati, sebuah sambaran petir langsung menelan mereka bertiga. Mereka nyaris tidak punya kesempatan untuk berteriak sebelum meledak. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tiba-tiba, Long Chen melepaskan panah petir kedua. Salah satu roh Yuan sebenarnya menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk bertahan dari serangan Long Chen. Roh Yuan itu milik pemimpin mereka. Long Chen, tunggu saja. Sekte mekanisme tidak akan melepaskanmu. Dia mengeluarkan raungan marah sebelum benar-benar meledakkan diri. Roh Yuan-nya berubah menjadi rune yang terbang ke segala arah. Suaranya terdengar di udara dari setiap rune. Bahkan dalam kematian, saya akan menyampaikan berita ini ke sekte. Long Chen, Anda dan semua orang di dekat Anda harus menunggu untuk dimusnahkan oleh sekte mekanisme. Panah petir Long Chen menghancurkan sebagian besar rune, tetapi sebagian dari mereka terbang. Ini kemungkinan besar adalah beberapa seni rahasia untuk mengubah kehendak pemimpin itu menjadi rune, dan mereka akan menyampaikan berita kematiannya kepada sekte mekanisme. Mungkin Long Chen bisa menghancurkan semua rune dengan satu serangan, tetapi dia tidak mengharapkan sesuatu seperti ini, jadi tidak ada cara untuk menghentikannya. Karena tidak ada cara untuk menghentikannya, dia tidak bisa diganggu untuk peduli. Bagaimanapun, dia tidak takut orang tahu. Dia melambaikan tangannya, meraih pecahan pilar batu dan burung logam yang dibuang. Tentu saja, dia juga membolak balik mayat, mengambil cincin spasial mereka. Long Chen mengeluarkan seekor burung pipit seukuran kepalan tangan. Itu terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya itu bukan burung pipit. Itu adalah alat yang dibuat Guoran untuk menyampaikan informasi. Long Chen membuka perut burung gereja, menempatkan cincin spasial di dalamnya. Armor dan burung logam dari sekte mekanisme seharusnya cukup membantu Guoran. Setelah burung gereja diaktifkan, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Long Chen baru saja akan pergi ketika pupilnya menyusut. Pada titik tertentu, seorang wanita berjubah putih muncul, berdiri di langit. Wanita itu benar-benar muncul tanpa dia sadari sama sekali. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Berdiri di sana, dia terbungkus kabut abadi yang mengeluarkan fluktuasi berair. Dia seperti peri yang terbungkus ilusi. Riak menyebar dari setiap bagian dirinya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat penampilan aslinya. Hanya samar-samar mungkin untuk melihat bahwa dia memiliki rambut sepanjang pinggang dan sosok yang elegan. Ada persona abadi yang tak terkatakan padanya. Dia benar-benar ahli puncak. Untuk dapat melarikan diri dari indera seni tubuh hegemon bintang sembilan, dia harus sangat kuat. Kamu membunuh orang-orang dari sekte mekanisme. Anda mungkin harus menghadapi beberapa masalah di masa depan. Suaranya lembut seperti air. Saya sudah memiliki banyak masalah, dan saya tidak keberatan menambahkan sekte mekanisme ke dalam campuran, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya petunjuk? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya lewat dan kebetulan melihatnya. Sekte mekanisme sangat sulit untuk dihadapi, dan metode mereka jahat. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, jadi hanya sedikit orang yang mau memprovokasi mereka. Anda sebaiknya bersiap-siap. Sejak saya melangkah ke dunia kultifasi, masalah tidak pernah berhenti, jadi saya sudah terbiasa. Long Chen menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Kamu seharusnya Long Chen, kan? Benar. Kamu benar-benar seperti cerita. Biarkan saya memperingatkan Anda, sekte mekanisme memiliki ahli tertinggi di era kuno, Zhao Wuji. Dia sangat pendendam dan sosok yang menakutkan. Dia juga akan menghadiri pertemuan itu, jadi kamu pasti akan melihatnya di sana. Setelah mengatakan itu, tubuh wanita itu menyatu ke dalam ruang kosong seolah-olah dia tidak memiliki tubuh yang kokoh. Dia menghilang sesuka hati, tanpa Long Chen bisa memahami kemana dia pergi. Monster zaman kuno benar-benar menakutkan, desah Long Chen. Sebelumnya, ada wanita di Trifold Golden Crow. Dia hampir membalik perahu terbangnya hanya dengan lewat. Lalu ada wanita ini yang datang dan pergi diam-diam seperti hantu. Mereka berdua memberinya rasa tekanan yang luar biasa. Karena wanita seperti itu menyebut Zhao Wuji sebagai orang yang menakutkan, dia mungkin benar-benar menakutkan. Sepertinya aku ditakdirkan untuk ditemani oleh nasib buruk dalam hidup ini. Bahkan hanya diam-diam berpergian, saya mengalami nasib buruk seperti itu. Bagaimana para idiot buta ini akhirnya menabrakku? Petik 2. Long Chen menghela nafas. Dia diam-diam mengambil musuh lain. Apapun itu, tidak masalah. Jika seseorang ingin bermain, saya akan menemani mereka. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke perahu terbangnya. Terbang menjauh. Dia dengan cepat melihat bagian barat cincin laut surga bela diri. Riak muncul di permukaan air saat dia terbang di atasnya. Hal-hal yang sangat damai. Setiap iblis laut yang muncul ketakutan oleh tekanan dari kapal terbang. Tiba-tiba, fluktuasi intens datang dari dalam ruang kekacauan utama. Long Chen buru-buru melihat, hanya untuk melihat sosok perlahan muncul di dalam bola api roh air dao terbalik yang tergantung di langit. Huo Long telah berhasil memperbaiki sebagian dari kekuatannya sebelumnya, memungkinkannya untuk perlahan-lahan melahap sisa api roh air dao terbalik tanpa penolakan. Huo Long telah menyelam ke dalamnya. Selama waktu ini, Huo Long seperti janin yang perlahan-lahan diberi makan oleh api roh air dao terbalik. Sekarang, itu pecah. Sosok Huo Long perlahan terbang keluar. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, tetapi sekarang ada riak seperti air yang keluar darinya, seperti naga lava. Tiba-tiba meraung dan melahap bola api roh air dao terbalik yang tergantung di langit. Setelah melahapnya, tubuh Huo Long melebar, dan sepertinya agak kembung. Huo Long sudah belajar mengendalikan kekuatan inverse dao water spirit flame. Sekarang hanya akan perlahan mencernanya. Haha, kerja bagus Huo Long. Kebetulan saya kekurangan kartu truf. Kamu bangun di waktu yang tepat. Long Chen tertawa. Huo Long telah terbangun, dan dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasinya yang mengerikan. Huo Long menghilang dari ruang kekacauan utama, muncul kembali di lengan Long Chen. Itu baru saja menyentuh lengan Long Chen ketika lengannya terbakar. Huo Long buru-buru kembali ke ruang kekacauan utama. Sepertinya itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Long Chen bersemangat, tetapi Huo Long sepuluh kali lebih bersemangat. Itu baru saja mencoba menunjukkan kasih sayang pada Long Chen, hanya untuk membakarnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Huo Long, semakin kuat kamu, semakin baik, hibur Long Chen. Dia melihat lengannya, itu berubah menjadi hitam, hampir sampai ke tulangnya. Jika Huo Long tidak mundur cukup cepat, lengannya akan berubah menjadi abu. Huo Long berkomunikasi dengan Long Chen secara spiritual, meminta maaf seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Long Chen menghiburnya, bahkan memujinya. Di masa depan, itu akan sangat membantunya. Setelah bangun, kecerdasan Huo Long telah berkembang. Itu memberitahu Long Chen bahwa itu bisa menggunakan api roh air dao terbalik dalam pertempuran sekarang. Meskipun kontrolnya belum cukup bagus untuk alkimia, tidak ada masalah dalam hal bertarung. Selanjutnya, ini berarti Long Chen akan dapat melindungi dirinya sendiri jika dia bertemu dengan peripil sekali lagi. Baik, kemudian bekerja keras selama waktu ini. Cobalah untuk mengontrolnya dengan sempurna. Hanya dengan begitu saya dapat menggunakannya untuk memperbaiki pil. Mampu memperbaiki pil tingkat ke-11 adalah satu-satunya cara bagi saya untuk menjadi lebih kuat, kata Long Chen. Pil tingkat ke-11 akan menjadi fondasinya untuk menjadi lebih kuat saat ini. Dia harus menyelesaikan masalah itu dengan cepat, atau tidak mungkin dia bisa bersaing dengan monster yang baru saja muncul. Perahu terbang diam-diam terbang di atas cincin laut surga bela diri. Dia tidak menemui masalah lagi, namun, ada beberapa keberadaan kuat yang melewatinya di sepanjang jalan. Dia merasakan tekanan besar dari mereka masing-masing. Jelas para ahli tertinggi yang layak disegel di masa lalu tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Long Chen merasakan niat pertempuran yang sengit melonjak di dalam dirinya. Darahnya mulai memanas sekali lagi sebagai antisipasi. Akhirnya, dia mencapai tanah di sisi lain. Namun, tidak ada satu helai rumput pun yang hadir. Itu adalah Gurun Tandus yang tak berujung. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam negeri, dia melihat beberapa kota, tetapi populasinya sangat rendah. Tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan Wastelen Timur. Akhirnya, dia mencapai kota raksasa yang membuat detak jantung Long Chen semakin cepat. Dia akhirnya mencapai pertemuan para pahlawan masa lalu dan sekarang. Terima kasih telah menonton!